Kelana Buana Jilid 1. Jenazah itu memujur di tengah pendopo, sekitarnya penuh dikelilingi orang-orang yang berduka cita mengenakan kain belacot anda berkabung, sepasang lilin besar menyala terang mengepulkan asap hitam. Suara isak tangis terdengar di sana sini, abu kertas beterbangan. Yang menangis gerung-gerung adalah putra almarhum yang masih kecil, sedang yang sesenggukan adalah janda muda, suara bisik-bisik dan helaan nafas adalah para pelayat dan para murid almarhum. Suasana duka cita dalam pendopo sama mengetuk dan menekan perasaan semua yang hadir. Orang yang meninggal si NIO bernama Bok. Seorang guru silat yang kenamaan dalam bilangan kota Shokchiu. Sebetulnya berusia lanjut, sakit dan mati adalah kelarasan hidup manusia, maka semua sanak saudara dan para sahabatnya tidak akan merasa berduka cita. Tapi kematian NIO Bok ini justru tidak karena berusia lanjut atau terserang penyakit, usianya masih sedang menanjak, badan sehat dan penuh semangat, cuma mendadak ia meninggal secara aneh. Tahun ini usianya baru 38. Meski cuma baru berusia 38, tapi karena dia merupakan seorang guru silat yang sedang menanjak dan tenar, dalam perguruannya ia sudah punya tenam orang murid pewaris. Murid terbesar bernama Bun S. Chen G. Lyong, tahun ini berusia 20-an, 3 tahun yang lalu sudah tamat belajar, dan sekarang sudah bekerja menjadi Piau Tau di Tinwan Piau Kiok yang kenamaan di Kota Raja. Murid kedua, Gak HOU berusia 21 tahun, tahun yang lalu baru saja tamat belajar, karena dia anak seorang hartawan. Maka tidak perlu keluar pintu mencari pekerjaan di lain tempat, nganggur di rumah tapi sering datang menyambangi gurunya. Murid ketiga, Fui Liang. Murid keempat, Tlo Antu. Kedua orang ini anak-anak bilangan daerah tempat itu, tahun ini berusia di antara 7-18, karena tempat tinggal mereka tidak jauh, setiap hari datang belajar silat di rumah gurunya setelah malam baru pulang rumah. Yang menetap di rumah N. I. Y. O. Bok cuma murid kelima Song Bengki dan murid ke enam Ohlian Ba, berusia 15 dan 14. Tatkala terjadi kematian N. I. Y. O. Bok secara aneh itu, cuma kedua muridnya yang terkecil ini ikut hadir. N. I. Y. O. Bok tidak punya sana kadang, cuma seorang kakak perempuan yang sudah menjadi janda, bertempat tinggal di poting dalam keluarga Ki yang berjarak kira-kira 300 li jauhnya. Murid ketiga Fui yang mendapat perintah dari Seng Sobo memberi kabar ke poting dan saat itu masih belum pulang. Yang sekarang mengenakan pakaian duka cita dalam pendopo besar itu cuma istri N. I. Y. O. Bok yang masih muda belia dan ayu rupawan bernama Hun C. I. O. dan seorang putranya yang berusia 7 tahun bernama N. I. O. Ho. A. Kalau N. I. Y. O. Bok seorang guru silat yang termasyur, justru istrinya yang masih muda ini dari keluarga sekolahan yang lemah lembut, menurut kabarnya sedikit pun tidak mengenal pelajaran ilmu silat. Delapan tahun yang lalu waktu N. I. Y. O. Bok pulang ke lana dari Kang Lam membawa pulang istri mudanya yang belum lama di Akkawini. Orang lain cuma tahu bahwa istrinya ini berasal dari Soh Chiu, keluarga sekolahan yang punya kedudukan dan sangat disegani di bilangan rumahnya. Soal bagaimana mereka bisa berkenalan, selamanya N. I. Y. O. Bok tidak pernah menceritakan rahasia ini, maka orang luar tiada seorang pun yang bisa tahu. Kedua suami istri ini hidup rukun dan saling mencintai penuh kasih sayang, selama delapan tahun ini belum pernah mereka ribut mulut atau bertengkar. Orang sering memuji bahwa perkawinan mereka memang sangat setimpal. Siapanya na kehidupan manusia dalam dunia fana ini memang kadang-kadang sudah ditentukan oleh suratan takdir, suami istri yang hidup bahagia ini secara mendadak harus ditimpa kemalangan yang menyedihkan ini. Memangnya Huncila seorang perempuan yang berparas cantik berperawakan langsing dan rupawan, sikapnya lemah lembut lagi, setelah mengenakan pakaian duka yang serba sederhana itu, lebih kelihatan lagi betapa sedih dan peluh hatinya, sungguh kasihan sekali. Tapi di saat ia meratapi kematian suaminya di pinggir layon itu adalah seseorang yang ujung mulutnya menyunggingkan senyum sinis dan mengejek. Orang yang mengulung senyum ejek dan sinis ini adalah murid kedua N.Y. Obok yang bernama Gak Kau, sekilas ia melirik sobonya dengan pandangan hina, batinnya dalam hati, kau cuma berpura-pura dan bermuka-muka di hadapan orang banyak, kalau tingkah lakumu dapat mengelabui orang banyak, jangan harap dapat mengelabui aku. Tapi semua orang yang hadir dalam ruang pendopo itu tiada, seorang pun yang pernah memperhatikan senyum dingin dan pandangan hina Gak Kau ini. Dasar dari keluarga pendidikan Huncilo dapat membaca dan tahu adat kesopanan sikapnya ramah tamah dan welas asih terhadap semua orang, setia pada suami dan mendidik putranya dengan giat dan tekun, sering pula dia mengulur tangan menolong para tetangga yang tertimpa malang dan perlu diberi bantuan, maka semua orang dalam bilangan dasarnya itu sama segan dan mengindahkannya. Oleh karena itu pula, maka meski kematian N.Y. Obok rada aneh, semua orang cuma menyangka bahwa kehidupan manusia memang sudah ditentukan oleh takdir ilahi, tiada seorang pun yang menaruh curiga terhadap Huncilo. Tangis Huncilo sedemikian menyedihkan, semua orang yang hadir sama merasa kasihan dan simpatik pada penderitaannya. Siapa yang tidak akan terketuk sanubarinya? Jangan kata tawa dingin Gak Kau. Tiada seorang pun yang mendengar atau memperhatikan, seumpama ada orang yang feneliat juga mereka tidak akan menduga bahwa jengek tawanya itu ditujukan kepada subonya, ibu guru. Mendadak terdengar seseorang berseru, suhu, suhu seorang pemuda beralis tebal bermata besar menerobos masuk dengan sempoyongan langsung menuju ke pendopong. Gak Kau jadi girang dan terkejut pula, teriaknya, Toa Suhengka sudah tiba laki-laki yang datang ini adalah Piawtau dari Tinwan Piawokiok di Paksia, murid terbesar N.Y. Obok yang bernama Bun Sengliong. Dengan suara serak dan tersendat Bun Sengliong berteriak S.C. Sambatan, suhu, aku datang terlambat. Oh suhu, suhu. Kenapa kau tidak beri kami kesempatan untuk bertemu muka yang penghabisan lantas? Tinggal pergi berlutut di depan layon kedua tangannya menepuk-nekpuk peti mati lalu menyembah tiga kali. Setelah menyembah Bun Sengliong berdiri, sambil telototkan kedua biji matanya yang besar, ia pandang Hun Chilo, katanya, Sunio, care bagaimana kematian suhuku? Muka Hun Chilo pucat pias, sahutnya sambil sesenggutkan, aku, aku tidak tahu ia terserang penyakit apa. Dua malam yang lalu, dia mendadak mengatakan jantungnya sakit, dalam sekejap saja kaki tangannya lantas kejang dan dingin terus tak bisa bicara lagi. Adakah suhu meninggalkan pesannya yang terakhir tanya Bun Sengliong? Ti tidak sahut Hun Chilo. Seorang laki-laki tua maju menimberung, gurumu meninggal mendadak terserang penyakit, mana ada tempo buat menulis pesan atau warisan segala? Kau boleh beristirahat sebentar. Pembicara ini adalah seorang paman jauh dari N.I.O. Bok, dulu pernah menerima kebaikan dari Hun Chilo, sengaja dia datang ikut bela Sungkawa dan bantu mengurus segala keperluan. Tapi Bun Sengliong tidak guberi seruan orang, serunya, aku adalah murid terbesar suhu, bagaimana urusan perguruan selanjutnya harus dibereskan, masa tidak boleh aku mengetahui? N.I.O. To Asyok atau orang tua yang bicara tadi walaupun seorang desa bukan dari kalangan persilatan tapi sedikit banyak ia tahu juga peraturan Bu I.I.M. Begitu mendengar perkataan Bun Sengliong ini, lantas dia tahu urusan apa yang dimaksud dan sangat diperhatikannya itu. Segera ia berkata pula, meskipun gurumu tidak meninggalkan pesan apa, tapi kau sebagai murid terbesar, menurut adat kebiasaan dan peraturan umumnya, maka kedudukan Chiang Bun Tecu adalah menjadi hak dan bagianmu. Beberapa sutemu itu kiranya juga tiada yang hendak menrebut kedudukan dengan kau. Menurut kebiasaan dan peraturan bulim umumnya, Chiang Bun Tecu boleh mengangkat murid terbesar, tapi juga boleh mengangkat murid kecil lainnya yang dirasa lebih setimpal atau berbakat. Cuma kalau murid terbesar tidak pernah melakukan sesuatu hal atau perbuatan yang tercelah, 8 atau 9 bagian dari 10, kedudukan ini bakal diangkat dari urutan yang terbesar. Kejadian seperti ini sudah menjadi peraturan bulim yang sudah turun-temurun secara tidak resmi. Cuma soalnya karena tidak ada pesan atau peninggalan warisan apa-apa, maka Bun Seng Liong sendiri jadi tidak enak mengutarakan isi hatinya. Kalau toh dia mengajukan pertanyaannya tadi, tujuannya tidak lain supaya ibu gurunya mengeluarkan kata-katanya ini. Tapi sekarang ganti paman gurunya yang mengutarakan maksud hatinya itu, walaupun tidak selengkap seperti yang diidamkan, paling tidak peraturan dan kedudukan dirinya sudah tercatat dalam pendengaran semua hadirin. Merah jengah selebar muka Bun Seng Liong karena isi hatinya dikorek oleh In Yoto Asyok ini, cepat ia berpura-pura, bukan begitu maksudku suhu belum lagi dikebumikan mana boleh membicarakan soal pengangkatan Cian Bun Baru apa segala? Tidak, terdengar Gak Hao menyela, hal ini merupakan suatu peristiwa yang cukup penting. Pepatah bilang, Negara tak boleh sehari pun tiada pimpinan, rumah pun tak boleh tiada majikan, bagi kami aliran persilatan pun ada pula ujar-ujar demikian. Suhu sebagai seorang persilatan yang kenamaan, mana boleh tanpa seorang pewaris yang setimpal? Toa Suko, kami beramai sama setuju menjunjungka sebagai Cian Bun, setelah kami sama menanggalkan pakaian duka cita ini segera kita adakan upacara pengangkatan ini. Maka untuk selanjutnya segala urusan perguruan ini menjadi tanggung jawabmu seperti keadaan suhu dahulu. Calon terkuat yang dapat menjadi saingan Bun Seng Liong jadi Cian Bun Tecu Cuma Gak Hao U seorang, tapi kenyataan sekarang Gak Hao U rela tunduk dan terima menjadi anak bilyah belaka benar-benar di luar perkiraan Bun Seng Liong sendiri. Serta mendengar ucapan Gak Hao U ini betapa senang dan syur hati Bun Seng Liong, tapi lahirnya ia pura-pura, cepat goyang. Tangan serta berkata, Urusan ini boleh dibicarakan belakangan, suhu baru meninggal, aku, hatiku sungguh menjadi gundah dan pikiran pun jadi kalut, entah bagaimana aku harus bekerja, sampai di sini ia berhenti, mendadak seperti teringat sesuatu semangatnya jadi berkobar, serunya, ya benar, Sunio ada sebuah hal penting yang ingin ku tanyakan kepadamu. Buku pelajaran silat milik suhu disimpan di mana, sekali-sekali jangan sampai hilang, harapka suka tolong mencarinya dan diserahkan kepadaku, dia berani minta buku pelajaran silat milik gurunya, jelas bahwa dia sudah anggap dirinya sebagai ahli waris perguruan. Bertaut alis Huncilo agaknya ia jadi hilang sabar dan seperti tidak perhatikan obrolan Bun Seng Liong, katanya, tidak pernah aku melihat gurumu punya buku pelajaran silat apa, jikalau ada, tentu disimpan di kamar buku gurumu, boleh kau pergi ke sana mencari sendiri. Bun Seng Liong rada kikuk dan canggung, layon gurunya masih membujur di tengah pendopo, dirinya lantas pergi menggelebdah barang peninggalan gurunya, sebetulnya lah kejadian macam ini rada keterlaluan. Di saat dia kebingungan terdengar Gak Hao menyela bicara, setiap urusan ada ukuran penting dan berat ringannya, sebagai murid adalah jamak menjaga ruang pendopo ini, tapi buku pelajaran silat peninggalan guru juga perlu cepat-cepat dikeluarkan, suhukan juga ingin para muridnya bisa mengangkat nama tinggi perguruan, kalau sampai hilang, masa beliau bisa meram di alam baka. Kira-kira setengah jam kemudian Bun Seng Liong dan Gak Hao berdua baru keluar pula, rona wajah mereka sama mengunjuk rasa penasaran dan serba curiga. Bun Seng Liong bertanya, Sunio, ku cari di kamar buku tidak ketemu. Harap tanya di manakah pikip perguruan kita disimpan. Katahun Cila sambil mengerut kening, ucapanmu ini seolah-olah menuduh aku yang telah melalapnya. Kalian kan tahu aku tidak kenal ilmu silat, untuk apa kusimpan. Agaknya Sunio juga terlalu curiga, selagak Hao. Aku percaya bukan kesitulah maksud perkataan Suheng, cuma mohon bantuan, sumo untuk mencarikan saja. Cepat-cepat Bun Seng Liong manggut-manggut, serunya, ya, betul. Begitulah maksudku. Hun Chin Ioh tidak bersuara lagi, namun air mati semakin deras menetes dari ujung matanya. Cepat N.Y.O. Toa Shok menimburung bicara, sekarang sudah saatnya berangkat ke peskuburan. Biarlah Sunio kalian merampungkan penguburan Suhu kalian lebih dulu, besok kalau ada senggang biar bantu kalian mencarinya. Toh malam ini kalian masih berada di sini, ku kira tiada orang yang berani mencurinya. Kalau kalian tidak lega, boleh silakan berjaga-jaga saja di sini. Merah jengah selebar muka Bun Seng Liong, ujarnya, Oh, maaf, aku tidak tahu bila sekarang juga Liong akan diberangkatkan ke pekuburan sehingga mengganggu Sunio. Tapi sebaliknya Gak Hao berjingkrak kaget, teriaknya, apa tidak menanti kedatangan Toa Chi Suhu dan para keponakannya lantas hendak dikubur begini saja? Di masa hidupnya Suhu kalian paling benci segala tata peradaban, maka setelah dia meninggal sudah tentu lebih cepat menguburnya, akan menenteramkan arwahnya di alam bakar. Kalau Toa Chi-nya datang berani mengomel atau banyak mulut, suruh dia bicara dengan aku saja, demikian N.Y.O. Toa Shok memberi keputusan terakhir, memangnya dia sebagai famili dekat angkatan tua almarhum, dengan dia yang mengatur dan mengurus segala pekerjaan dan memberi keputusan pula, meski para murid N.Y.O. Bok sama. Menggerundel tapi tiada seorang pun yang berani menentang kehendaknya. Maka mulailah para murid N.Y.O. Bok beramai-ramai mengusung peti mati, tanah perkuburan terletak tidak jauh di belakang rumah keluarga N.Y.O. Liang kubur sudah lama digali, demikian juga batu bongpainya sudah ditegakkan. Penguburan dilakukan secara sederhana, dan tanpa upacara tetek bengek, setelah layon dikebumikan. Hun Chilo bersama putranya berlutut memeluk batu nisan sambil menggerung-gerung sedu sedan, beberapa kali hampir saja ia jatuh pingsan saking berduka. Diam-diam gak kau membatin dalam hati, baru berselang dua hari, segala sesuatunya ternyata sudah dipersiapkan seluruhnya. Hektometer, sulit juga untuk berpura-pura menangis sedemikian persis dan sedih tanpa disadari mulutnya menyungging senyum E.J., dan mendenguskan hidung. Kalau waktu di rumah tadi senyuman sinisnya tidak bersuara, namun kali ini tak tertahan lagi sampai bersuara, meski suaranya tidak keras, tapi Bun Seng Leong yang kebetulan berada di sampingnya mendengar jelas sekali. Untung sekelilingnya masih diliputi suara sesenggukan dan sedu sedan yang bersahutan, jadi jengek tawanya tenggelam oleh suara tangis banyak orang. Kecuali Bun Seng Leong yang punya rasa was-was dan rada sirik ini, orang lain tidak memperhatikan. Dengan rasa heran dan tidak mengerti Bun Seng Leong berpaling, Gak H.O.U. lalu berbisik, Toa Suko, malam ini harap datang ke rumah Siawte, ada sesuatu hal yang perlu ku beritahu kepadamu. Waktu bicara ia tutupi raut mukanya dengan lengan baju, selesai berkata ia pura-pura sesenggukan dan mengusap air mata. Bun Seng Leong jadi geli, pikirnya, Soteku ini ternyata setanding dan sama liahainya dengan Sunio. Keduanya sama-sama pandai berpura-pura men sandiwara jadi sungguhan. Kira-kira kentongan ketiga hampir tiba, sesuai yang dijanjikan Bun Seng Leong datang ke rumah Gak H.O.U., tampak olehnya kecuali Fui Liang yang belum kembali dari poting, semua orang sudah sama duduk berkeliling. Kata Bun Seng Leong, kiranya kau mengundang para saudara seperguruan semua. Perkara apa yang hendak dirundingkan? Peristiwa yang menyangkut kematian Suhu kali ini, Gak H.O.U. menjelaskan. Coba Toa Sukosuka memberi keadilan dan keputusan terakhir nanti. Agaknya kau rada sirik dan tidak senang terhadap Sunio, kenapa tanya Bun Seng Leong? Bukan saja tidak senang, Jengek Gak H.O.U. tertawa dingin. Menurut dugaanku, kematian Suhu ini mungkin dicelakai oleh Sunio sendiri. Semua orang yang hadir sama berjingkrak kaget oleh kata-katanya ini. H.O.U. murid keempat adalah murid yang paling jujur dan tahu adat kesopanan, cepat ia menyelah, Jisuko, tanpa bukti lebih baik jangankah sembarang omong. Bukti yang nyata memang tiada, tapi berbagai kecurigaan dapat kita selami bersama. Coba ku tanya, apakah kau sendiri ada melihat jenazah Suhu? Tidak sahut H.O.U. Hari itu pagi-pagi benar aku sudah datang ke rumah Suhu, peti mati sudah dipaku dan didempul rapat. Itulah. Harap tanya kenapa begitu buru-buru harus dipaku dan didempul tanpa memberi kesempatan pada kita untuk menjenguk wajah Suhu yang terakhir? H.O.U. berkata, N.I.O. Toa Syokwatir Sunio terlalu berduka, maka setelah Suhu meninggal cepat beliau menutup dan memaku peti mati supaya dia tidak melihat wajah Suhu. Mungkin pula karena hawa terlalu panas, jazatnya bisa lekas membusuk. Tapi meskipun aku sendiri tidak melihat jenazah Suhu, tapi N.I.O. Sute dan Lak Sute malam itu kan ada di tempat kejadian itu. B.I.K.I., Lian Ba, tanya Bun Seng Liyong. Waktu Suhu meninggal malam itu, apakah Sunio mengundang kalian masuk? Raut muka Suhu apakah menjadi hitam? Tujuh lubang indranya apakah mengeluarkan darah? Seng B.I.K.I. dan Oh Lian Ba merupakan bocah yang masih berusia 4-15an, kena digertak oleh pertanyaan Toa Suhengnya jadi ketakutan. Kata Song B.I.K.I. dengan gelagapan, tatkala itu aku sendiri sedang ketakutan dan sedih, tidak terpikir olahku untuk memeriksanya. Telur busuk yang ceroboh maki Bun Seng Liyong. Tapi hal ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kematian Suhu sangat mencurigakan. Demikian selagak kau, pertama beberapa orang di antara kami tiada seorang pun yang pernah memeriksa jenazah Suhu, malah dua bocah yang tidak tahu apa-apa ini pun telah diutus Suhengnya untuk melakukan sesuatu. Kedua, dari hari kematian sampai penguburan cuma tiga hari, kenapa harus begitu tergesa-gesa? Apakah bukan takut perbuatannya yang terkutuk itu ketahuan? Silakan kalian pikir bersama. Kata Ho Antu, tangis Sun Yeo sedemikian sedih dan memilukan, kalian juga melihat sendiri, masakah perbuatannya itu pura-pura belaka? Siapa tahu kalau perbuatannya itu memang pura-pura dan bermuka-muka belaka demi mengelabdobi metu orang lain jengek Bun Seng Liyong. Sedikit pun tidak akan salah, memang berpura-pura dan bermuka-muka saja seru Gak HOU dengan tandas. Dari mana kau bisa tahu tanya Ho Antu heran, dalam hati ia membatin, kau kan bukan cacing dalam perut Sun Yeo. Kata Gak HOU, sudah tentu aku tahu. Cui Ho Allah yang beritahu kepada aku, dan tanggung tidak akan salah. Secara diam-diam pernah ku tanya kepadanya, menurut katanya Sun Yeo hanya menangis bila berada di ruang pendopo, begitu kembali ke kamarnya sedikit pun tidak memperlihatkan sikap sedih atau berduka. Dan lagi setiap makan Sun Yeo pasti makan dua mangkok nasi, setelah suhu meninggal beberapa hari ini tetap bisa menghabiskan dua mangkok dengan lauk pauk yang lezat. Cui Hoa yang dimaksud adalah budak yang melayani segala keperluan Hun Chilo, parasnya memang cukup cantik. Tapi budak ini bukan pembawaan Hun Chilo dari keluarganya sendiri, adalah dikala Gak HOU masuk perguruan demi mengambil hati sang guru ia sengaja beli budak ini diberikan kepada Sun Yeo. Tanya Hoan Tu, kenapa Cui Hoa cuma bilang dengan kau tidak mengatakan juga kepadaku? Bun Seng Leong jadi geli mendengar pertanyaan yang lucu ini, katanya, si Sute, semula ku duga cuma ngero Sute dan laksute saja yang ceroboh dan gendeng, ternyata kau jauh lebih goblok dan pikun. Masa kau bisa dibanding dengan Jisukomu? Sejak lama memang dia sudah main sekongkol dengan Cui Hoa, tau? Toa Suko, kau menggoda saja, ujar Gak HOU sambil mengunjuk rasa bangga, sambungnya, untuk menyelidiki duduk perkara sebenarnya, terpaksa si Sute menggunakan sedikit akal. Bicara terus terang Cui Hoa sudah kepelel sedemikian rupa sehingga dia patuh sekali kepadaku, apapun. Yang dia ketahui pasti dilaporkan kepadaku. Menurut katanya, jangan kalian anggap hubungan Sun Yeo dan Su Hu begitu mesra, itu mereka lakukan dikala berhadapan dengan orang lain. Di belakang orang selalu Sun Yeo bermuram durja, belum pernah ia melihat Sun Yeo unjuk seri tawa dikala berhadapan sendiri dengan Su Hu. Malah beberapa kali ia dengar Sun Yeo menangis di dalam kamarnya. Bun Seng Leong berpura-pura jadi paham sambil menepuk paha, serunya, sekarang aku paham, mungkin Sun Yeo anggap Su Hu seorang kasaran yang tidak mengenal cinta kasih dan main asmara. Atau mungkin dia mempunyai seorang pujaan hati lainnya. Tak tahan Hoan Chu menyela, Su Hu, sebelum mendapat bukti bahwa dia benar mencelakai Su Hu, betapapun dia adalah Sun Yeo kita, guru laksana ayah, Sun Yeo seperti ibu, Toa Su Ko, ucapanmu ini, Rada, sebetulnya ia hendak mencerca ucapan Toa Su Ko tadi yang menghina dan merendahkan kesucian dan martabat Sun Yeo-nya, tapi di bawah tekanan dan wibawa Toa Su Ko-nya yang garang itu akhirnya ia telan kembali kata-katanya. Ucapanku bagaimana sentak Bun Seng Leong gusar? Kau jadi merasa kikuk dan menusuk pendengaranmu. Kalau kau ingin menjadi putranya Hun Chilo yang berbakti silakan kau lanjutkan, tapi jangan kau tarik lain orang. Tapi mungkin usiamu sudah cukup dewasa, menjadi adiknya kiranya lebih cocok sebetulnya ia hendak mengatakan menjadi gendaknya, serta melihat sikap Hoan Chu yang ketakutan dan tidak tentram itu, ia jadi merasa kata-katanya ini terlalu kotor dan merendahkan derajat sendiri sebagai calon Chiang Bun Te Chu, maka, akhirnya ia ubah dengan kata-kata menjadi adiknya. Gak hao ikut menjengek dingin, buka mulut Sun Nio, tutup mulut Sun Nio, begitu mesra panggilanmu, tak heran biasanya Hun Chilo paling sayang kepadamu. Harap Su Heng berdua jangan marah, ujar Hoan Chu. Bukan maksud Siao teh hendak membela Sun Nio, aku cuma bicara menurut keadilan belaka. Beberapa keterangan yang diuraikan Ji Suko tadi tidak lebih cuma beberapa bahan kecurigaan yang belum bisa dibuktikan, bisakah kita memutuskan persoalan demikian saja. Setelah mengumbar adat mendengar pula penjelasan Hoan Chu ini, Bun Seng Leong jadi berpikir secara cermat, terasa olehnya debat Hoan Chu ini memang masuk di akal. Watak Hoan Chu jujur, polos dan setia kawan, biasanya ia sangat mengindahkan segala petunjuk Toa Sukonya, setelah marah-marah tadi Bun Seng Leong jadi merasa menyesal juga, demi mengambil hati dan menarik ke pihaknya, terpaksa ia mengubah sikap, serunya sambil tertawa keras, si Sute, ada kalanya kau terlalu ceroboh, tapi ada waktunya pula kau cukup cermat hati-hati dan matang menghadapi persoalan. Sesuai dengan ucapanmu, untuk menghadapi Hun Chilo, kami harus memperoleh bukti-bukti yang nyata. Gak H.O.U. termenung beberapa kejap lalu berkata, untuk membuktikan dosa-dosanya tidak lebih cuma ada dua kera, yaitu mencari saksi manusia dan bukti benda. Kata Hoan Chu, bila Suhu memang dicelakai sampai mati, aku bersumpah untuk menuntut balas bagi Suhu. Tapi sekarang kami belum mendapat saksi dan bukti barang apa-apa, masa kita harus percaya saja sekedar obrolan Chuwi Hoa Lantas menuduh bahwa Sun Yoi Ah yang telah mencelakai jiwanya. Barang bukti sih tidak sulit dicari, cuma harus menempuh sedikit bahaya, tapi bila sampai, gak H.O.U. jadi ragu-ragu. Loji, bicaralah secara gamblang, barang bukti apa yang hendak kau cari tanya Bun Seng Leong. Jenazah Suhu Sahut Gak H.O.U. pendek. Bun Seng Leong terkejut, serunya, jadi maksudmu harus membongkar kuburan membuka peti mati? Ya, Toa Suko, bagaimana menurut pendapatmu? Kurasa rada, rada, kurang tepat. Seandainya Suhu tidak mati karena keracunan, kejadian ini bisa menjadi buah tertawaan orang banyak. Ditertawakan orang sih tidak menjadi soal. Yang terang kita semua bakal dinista dan dicerca oleh seluruh sahabat persilatan di seluruh jagad ini. Dosa-dosa semacam ini, maaf aku tidak berani melakukan. Ma kata diku katakan mencari barang bukti memang rada sulit dan serbarunyam, terpaksa cari dulu seorang saksi, demikian Gak H.O.U. berdiplomasi. Kata Bun Seng Leong, paling banyak Cui Hoa hanya bisa membuktikan bahwa Hun Cilau bahwasannya tidak merasa sedih karena kematian Suhu, dapatkah dia kita seret menjadi saksi? Sudah tentu bukan melulu menyeret dia seorang saja. Bun Seng Leong melcingak, katanya, jadi maksudmu masih ada seorang saksi lain? Siapa orang itu? Apakah dia pernah menyaksikan bahwa Hun Cilau benar-benar turun tangan mencelakai jiwa Suhu? Aku sendiri tidak tahu siapa dia, Gak H.O.U. menjelaskan pula. Apakah dia pernah lihat apa-apa? Aku pun tidak tahu. Tapi kita dapat mengompes sedikit keterangannya. Bun Seng Leong semakin heran dan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, ujarnya, sebetulnya apa sih yang sedang? Kau rencanakan, kalau toh segalanya kau sendiri tidak tahu, care bagaimana kau bisa mencari orang itu. Mendadak Gak H.O.U. berkata, Gak H.O.U. berkata, main gerai yang di gedung Suhau, apakah kalian tahu akan hal ini? Jadi gedung Suhu pernah kemalingan, serubun Seng Leong kaget dan heran pula, pencuri manakah yang begitu besar nyalinya? Peristiwa itu terjadi semalam sebelum kematian Suhau, malam kedua lantas Suhu dikabarkan meninggal secara mendadak, ujar Gak H.O.U. Ohlian Ba ikut menimberung, malam itu tidurku sangat pulas, sedikit pun tidak tahu terjadinya peristiwa itu. Aku sih ada dengar suara genteng yang terjatuh pecah berhamburan, waktu aku memburu. Keluar, kutemui Cui Hoa, dia tertawakan aku terlalu bodoh dan linglung, tiada kejadian mencari keributan sendiri, cuma kucing bertengkar saling kejar di atas genteng, katanya Song Bengki ikut memberi penjelasan. Gak H.O.U. jadi tertawa geli, katanya, Suhulah yang menyuruh dia tutup mulut maka dia bersikap kasar terhadap kau. Kau ini memang bodoh, masa suara kucing berkelahi dan cejak orang berjalan malam tidak bisa membedakan, begitu gampang kau mau percaya keterangannya. Kenapa Suhu melarang dia bicara terus terang tanya Song Bengki uring-uringan. Malam itu ketika mendekati kentongan ketiga, Cui Hoa mendengar suara jeritan, disusul melihat sesosok bayangan berkelebat di luar jendela kamarnya. Tak lama kemudian Suhu dan Sunio lantas menyusul keluar dan menyuruh diajangan. Bikin ribut dan kaget, katanya cuma seorang maling kecil yang sudah digebah lari oleh Suhu. Soal kenapa Cui Hoa dilarang membocorkan kejadian itu, aku pun tidak tahu. Demikian penjelasan Gak H.O.U. lebih lanjut. Dalam hati Hoan Tumembatin, apa sulitnya menebak hal itu, katanya, mungkin demi gengsi dan nama kebesaran Suhu sebagai guru silat yang kenamaan. Tidak mungkin, selabun Sengliong, kau sih belum dapat menyelami perangai Suhu, biasanya dia paling mengagulkan diri sebagai tokoh yang sudah tenar di kalangan Kangou, menjadi sirik dan benci bila ada orang memandang rendah derajatnya. Kedatangan pencuri kecil itu justru melanggar pantangannya ini. Demi gengsi dan nama bukan mustahil dia akan menghajar dan menyiksa maling kecil itu, atau mungkin membunuhnya sekalian untuk tutup mulutnya. Sebab kalau beliau melepaskan seorang maling kecil, bagi orang yang tidak tahu bisa anggap dia tidak mampu meringkus seorang maling kecil, bukankah hal ini malah akan menjatuhkan pamurnya? Apalagi saya umpama beliau mendapat pujian sebagai seorang luhur yang baik budi, tapi mengandal kebesaran nama Suhu, ternyata maling kecil itu tidak tahu apakah beliau tidak kehilangan muka. Aku paling tahu martabat Suhu, kejadian seperti itu betapapun beliau tidak akan memberi kelonggaran. Ho'antu menjadi merinding dan berdiri bulu romanya, pikirnya, tidak, tidak. Martabat Suhu tidak mungkin begitu menakutkan seperti yang diuraikan Toa Suheng barusan. Gak HOU malah tertawa, ujarnya, jadi kalau menurut pendapat Toa Suheng, bahwa maling kecil itu memang sengaja dilepaskan oleh Suhu? Kecuali ada udang di balik batu, kalau tidak pasti kepandaian maling kecil itu teramat tinggi, Suhu tidak mampu meringkus dia. Malam pertama pencuri itu datang, malam berikutnya Suhu lantas mati, Suhu dan Sunio sama hendak menutup rahasia tentang kedatangan si pencuri itu, hal-hal ini cukup mencurigakan juga bukan kata Gak HOU. Jadi, jadi maksudmu Suhu kena dilukai oleh pencuri itu? Tanya Ho'antu. Bukan, bukan begitu, kau NGL lantur kemana si olok Gak HOU seorang maling kecil masa mampu melukai guru kita. Malah sebaliknya guru kita yang berhasil melukai dia. Oh, kalau begitu dua kemungkinan yang kita bicarakan itu kini tinggal satu kemungkinan belaka. Bukan guru kita yang tidak mampu meringkus pencuri itu, kenyataan bahwa dalam peristiwa ini ada tabir rahasianya, demikian Bun Seng Liong mengajukan pendapatnya. Memang aku sekarang sedang menyelidiki tabir rahasia itu, ujar Gak HOU. Untuk itu kami harus mengompes keterangan dari si pencuri itu akan kejadian malam itu. Bun Seng Liong jadi kirang katanya, jadi saksi yang kau maksudkan tadi kiranya, adalah pencuri itu, kau sudah berhasil meringkus dia? Untung mendapat bantuan Ting Tocu dari pihak UI Liong Pang, semalam aku sudah berhasil mebekuk maling itu. Sebetulnya kepandayan maling itu cukup lumayan, soalnya kakinya sudah pincang dilukai oleh guru, tapi dia berani melawan puluhan orang dari orang-orang UI Liong Pang, mungkin ada beberapa anggauta UI Liong Pang yang terluka olehnya, maka akhirnya setelah badannya kena dihajar babak belur baru dia dapat kita ringkus. Semalam waktu di antar kemari, keadaannya masih payah dan empas-empis, jadi sukar mengompes keterangannya, setelah kupanggil tabib untuk mengobati, barusan ku dapat laporan katanya dia sudah mampu menghabiskan tiga mangkok bubur. Dasar GAKHOU ini keturunan dari keluarga hartawan, suka royal lagi maka hubungannya cukup luas dengan berbagai golongan, perkumpulan dan pang. Pencuri ini berhasil ia bekuk setelah dia main sogok dengan uangnya sehingga kawanan UI Liong Pang mau bekerja demi kepentingannya. Dia dapat menghabiskan tiga mangkok bubur berarti sudah mampu bicara, lekas kau giring dia kemari untuk kita mintai keterangan bersama, kata Seng Leong. Segera GAKHOU keluarkan perintahnya kepada pelayannya, tak lama kemudian dua laki-laki kekar mengiring pencuri itu masuk. Tampak pencuri ini bermuka kuning seperti malam, kaki tangannya penuh luka-luka, demikian juga pakaiannya sudah dedel-dowel dan penuh berlepotan darah, luka-lukanya memang tidak ringan. Tapi sepasang matanya masih berkilat penuh semangat. Luka-lukanya itu sudah cukup berat, tapi kedua laki-laki yang menggusur datang itu masih khawatir terjadi sesuatu, kedua tangannya ditelikung ke belakang dan diikat tali besar. Setelah GAKHOU menyuruh kedua pembantunya itu keluar, ia turun tangan sendiri membebaskan belenggu tangan si maling serta memapahnya bangun, tanyanya, siapa namamu? Pekerjaanku adalah mencuri yang dianggap rendah, kalau ku katakan namaku cuma mengotori nama leluhurku saja, jawab maling itu. Kau tidak mau menyebut nama pun tak menjadi soal, ujar GAKHOU. Tapi kau harus bicara terus terang, kenapa kau menggerayangi gedung guruku? Apakah kau tidak tahu beliau adalah N.I.O. Busu yang kenamaan di lima provinsi daerah utara? Tidak tahu sahut si maling singkat, melihat keadaannya mungkin dia memang sengaja tidak mau menjawab pertanyaan GAKHOU. Dengan sabar dan suara halus GAKHOU berkata, asal kau mau bicara terus terang, tanpa menyimpan rahasia nanti ku lepas kau pergi. Apalah yang kau lihat pada malam itu di rumah guruku? Apapun tiada yang kulihat, tahu-tahu aku sudah ketimpuk oleh senjata rahasia. Bagaimana, jawabanku ini sudah cukup memuaskan bukan? Ketahuilah bahwa guru dan ibu gurumu sama liahainya. Kalau guruku toh sudah berhasil melukai kau bagaimana mungkin dia melepas kau lari? Bagaimana aku bisa tahu jengek si maling? Kenapa kau tidak tanya pada gurumu sendiri? Kau sengaja hendak mengutuk kita ya, bentak bun seng liong gusar. Guruku sudah meninggal, tahu. Si maling merasa heran dan tak percaya, teriaknya, N.I.O.B.O.K. sudah mati. Meskipun jawaban si maling ini selalu menyimpang dari tujuan pertanyaan yang tepat, tapi dari jawaban-jawaban ini diam-diam gak kau sudah dapat menemukan titik lemahannya. Kini mendengar orang menyebut nama gurunya lagi, tambah besar rasa curiganya diam-diam ia berpikir, ilmu silat guru cukup tinggi, kalau dikatakan liyahai adalah jamak, tapi sunio bahwasannya tidak bisa men silat, keliyahayan apa yang dia miliki. Tapi maling ini berani mengatakan bahwa sunio liyahai tentu ada maksud yang tertentu, mungkin bukan melulu menunjuk soal kepandayan silat. Inilah titik kelemahan pertama. Semula dia mengatakan tidak kenal nama kebesaran buruku, kini bisa menyebut namanya, merupakan titik kelemahan yang kedua. Agaknya, dugaan Toa Suko memang tidak meleset, peristiwa malam itu tentu ada tabir rahasianya yang sulit dipecahkan. Sayang keparat ini tidak mau bicara terus terang, bagaimanakah baiknya? Maka Gak HOU semakin berlaku sabar dan lemah lembut, bujuknya, orang pandai tidak menunjukkan keahliannya, orang ahli tidak suka menunjukkan kepandainya. Meski aku tidak tahu siapa kau, tapi kuduga tentu seorang tokoh kosin yang mengasingkan nama dan menyembunyikan asal-usul di dunia kangou, yang jelas bahwa kau kenal dengan guruku. Sebetulnya untuk keperluan apa kau malam itu meluruk datang ke rumah guruku. Apa yang kau lihat, sudikah kau menjelaskan kepada kami? Kami tidak akan menyakiti kau, luka-lukamu bahkan akan kami obati sampai sembuh dan kuantar kau pulang. Tapi kalau kau tidak mau bicara terus terang, terpaksa kau kami serahkan kepada Wilyong Pang. Dengan mengancam dan memujuk secara halus ini Gak HOU mengira akan dapat mengorek keterangannya, taknya nama ling ini ternyata masih bersikap acuh-ta'acuh, matanya berkedip-kedip serta katanya tawar, kau salah alamat? Orang kosin memperoleh kebesarannya, bagi aku segala sanjunganmu tadi sedikit pun tidak cocok. Aku tidak lebih cuma seorang maling kecil, apapun aku tidak tahu. Gak HOU jadi naik pitam, baru saja ia hendak mengumbar amarahnya, tiba-tiba didengarnya Bun Seng Leong membentak, siapa yang mencuri dengar di luar koma seiring dengan kata-katanya ia dorong terbuka jendela sekaligus menimpukan tiga biji metu uang. Kiranya kupingnya yang tajam mendengar ada orang sedang melompat turun dari atap rumah, mengira musuh kontan ia menyerang dengan senjata rahasianya. Pelajaran menimpuk senjata rahasia Bun Seng Leong mendapat didikan langsung dari gurunya, tak duga timpukan uangnya seperti batu tenggelam ke dalam lautan sedikit pun tidak berbekas dan tidak terdengar reaksinya, jadi sulit diketahui apakah timpukannya mengenai sasarannya. Sudah tentu Bun Seng Leong terkejut, cepat ia melolos pedang dan baru saja ia membuka pintu, maka terdengarlah suara Sam Sutenya Fui Li yang berkata di luar, inilah N.I.O. Sukoh, Bidi Guru, telah tiba. Baru sekarang Bun Seng Leong bercenggah hati, batinnya, julukan taci suhu adalah loak jiu koan im, dewi koam im yang gapah tangan, kiranya memang tidak bernama kosong. Kepandayan menyambuti senjata rahasia yang dia pamerkan ini agaknya jauh berada di atas suhu sendiri. Tersipu-sipu Bun Seng Leong, gak HOU dan lain-lain memburu keluar menyambut, tampak di luar pekarangan sana berdiri jajar tiga orang, kecuali taci suhu nya loak jiu koan im N.I.O. Toa Koh dan Sam Sutenya yang berdiri di sebelah kanan adalah pemuda yang berusia enam atau tujuh belasan. N.I.O. Toa Koh tersenyum, katanya, Seng Leong, tak maluka sebagai murid terbesar dari perguruan N.I.O., kepandayan menimpuk senjata rahasia dengan tipu Sam Hoan Chegwat sudah cukup dari lumayan. Kiat Ji, kembalikan matu uang itu kepada Bun Su Heng. Pemuda itu membuka telapak tangannya, tampak di tengah telapak tangannya berjajar tiga keping matu uang tembaga. Baru sekarang Bun Seng Leong tahu bahwa pemuda itu adalah keponakan gurunya yang bernama Ki Sikiat. Sudah tentu rasa kagetnya bukan kepalang, semula ia menyangka loak jiu koan im yang berhasil menyambuti senjata rahasianya, tak duga bocah yang masih hingusan inilah kiranya. Kata Fui Liang, hari ini baru aku sempat menyusul tiba bersama Sukoh, menurut perhitungan semula masih keburu ikut melawat, tak kira Su Hu sejak pagi sudah dikebumikan. Baru saja kami datang dari rumah Su Hu. Sukoh ingin segera ketemu dengan kau maka ku bawa beliau kemari, karena terburu-buru terpaksa tanpa permisi lebih dulu. Tanpa membuang waktu segera N.I.O. Toa Koh bertanya, Seng Leong, kira bagaimana kematian gurumu? Kenapa Hun Cilo begitu buru-buru mengebumikan adikku tanpa memberi kesempatan padaku untuk menjenguk wajahnya yang terakhir? Kiranya N.I.O. Toa Koh juga merasa curiga akan kematian adiknya ini. Diam-diam Bun Seng Leong bersorak dalam hati, sahutnya, Sukoh, setelah kau orang tua tiba urusan bakal lebih gampang diselesaikan. Memang kami sedang menyelidiki kematian Su Hu. Mari silakan berbicara di dalam saja. Dengan langkah lebar N.I.O. Toa Koh memasuki kamar, begitu melihat maling kecil itu kontan ia menjerit, teriaknya, Kenapa kau pun berada di sini? Siapa yang melukaikah sedemikian rupa? N.I.O. Toa Koh, ujar si maling kecil itu sembari tertawa kecut. Tak nyana, bertemu kau di sini. Kau tanya saja kepada murid keponakanmu. Kejut dan girang pula Gak H.O.U. dibuatnya, pikirnya, akhirnya toh ada orang yang kenal asal usul maling ini, tanyanya, Sukoh, siapakah dia? Masa kalian tidak kenal dia, kata N.I.O. Toa Koh. Dia bukan lain adalah Biyo Jiusin toh K.W.I.H.W. Etio yang kenamaan di kalangan K.O.U. itu. Bun dan Gak dua orang sama terperanjat. Batin Gak H.O.U., untung aku tadi tidak bersikap kasar terhadapnya. Ternyata maling kecil ini nama aslinya T.I.O. S.Y.O. Y.A.U., kepandayan silatnya sih termasuk kelas rendahan, tapi kepandayan mencurinya justru tiada tandingannya di seluruh dunia, karena itu jelek-jelek di kalangan Kang O.U. Dia sudah punya nama, tapi justru kere hidupnya kurang genah dan suka nyeleweng. Ada beberapa perusahaan Piyo Kyok hendak memberi pekerjaan ia tolak, beberapa raja bandit minta dia jadi komplotannya ia pun tidak sudi, tapi ia lebih suka pekerjaan bebas yang tidak terkekang, yaitu mencuri. Karena menurut anggapannya mencuri cukup menyenangkan dan bebas tidak terikat, maka dia menggunakan namanya dengan S.Y.A.U. yang berarti bebas dan julukannya adalah K.W.I.H.W. E.T.I.O., T.I.O. yang suka membadut. Kata Gak Hau, malam di mana guru diberitakan meninggal dia pernah berada di rumah Suhu. Ting Tocu dari U.I.L.I.O. Pang tahu bahwa kami sedang menyelidiki kematian Suhu maka mereka mengundangnya kemari. N.Y.O. Toa Koh mengunjuk rasa heran, tidak tanya sebabmu sababnya, sebaliknya ia berkata, S.Y.A.U. T.I.O. si kecil, dengan kepandayanmu, tidaklah heran bila adikku yang meringkus kau, tapi kira bagaimana kau bisa terjatuh di tangan kawanan U.I.L.I.L.Pang? Bukankah berarti perahu besar terbalik dalam selokan? Maling sakti T.I.O. S.Y.O. Y.A.U. yang bergelar K.W.I.H.W. E.T.I.O., T.I.O. Si Badut, serta mendengar pertanyaan N.Y.O. Toa Koh ini jadi tidak gembira, sambil tertawa getiria menjawab, K.I.H.U. Jin, pandanganmu tidak salah, meskipun kepandayan ku tidak becus, betapapun tidak akan begitu mudah terjatuh di tangan U.I.L.I.L.I.L.I.Pang. Cuma siapa sebenarnya yang melukai aku agaknya kau salah duga? Apakah bukan adikku? Tanya N.Y.O. Toa Koh? Bukan, istri dari adikmu itulah sahut K.W.I.H.W. E.T.I.O. Seketika semua orang sama melcengak dan heran mendengar keterangannya ini. Apa, istri adikku yang melukai kau? Tanya T.W.A. Koh menegas. F.W.I.L.I.L.I.M., Ho Antu dan lain-lain tanpa berjanji berseru bersama, wah urusan semakin aneh, bukankah Sunio tidak bisa mensilat? Tidak bisa mensilat jengek K.W.I.H.W. E.T.I.O. dingin. Marilah ku perlihatkan sebuah benda kepada kalian, lalu di rogohnya keluar sebentuk tusuk kuridaya yang terbuat dari perak terus disodorkan kepada N.Y.O. Toa Koh, sambungnya, hiatu di lututku ini terluka oleh tusuk kundai timpukan istri adikmu itu. N.Y.O. Toa Koh menerimanya serta diamat amati, tampak tusuk kundai itu masih berlepotan darah, dan barang itu memang adalah milik Huncilo. Murid kelima Song Bengki yang menetap di rumah suhunya juga mengenali tusuk kundai itu, katanya menimberung, memang betul, Sunio biasanya memang mengenakan tusuk kundai ini di atas sanggulnya. K.W.I.H.W. E.T.I.O. tertawa getir, ujarnya, kini kalian mau percaya bukan? Jikalau senjata rahasia timpukan istri adikmu tidak melukai aku, masa perahu besar bisa terbalik di dalam selokan? Harap maaf kalau aku bicara kurang hormat. Kau tahu bahwa aku paling mengutamakan budi dan dengam, kejadian ini merupakan peristiwa yang memalukan dan kegagalanku yang pertama selama hidupku ini. Kau pernah menanam budi kepadaku, tapi istri adikmu menyakiti hatiku, maka tusuk kundai itu harap kau kembalikan kepadaku, akanku kembalikan sendiri kepada istri adikmu. Maksudnya bahwa ia hendak menuntut balas kepada Huncilo karena timpukan senjata rahasianya sehingga ia terluka dan jatuh pamer habis-habisan. Bicara terus terang, sekarang aku sedang menyelidiki kematian adikku itu, kalau terbukti teraniaya oleh budak jalang itu, dendam ini tidak perlu kau mencari balas kepadanya. Kau boleh mencari balas dendam padanya, tapi aku harus membalas sakit hatiku. Dua persoalan ini tidak bisa disatukan. Tapi, maling sakti itu merendek seolah-olah ada sesuatu yang sungkan dikatakan. Siaw Tio, kata N.I.O. To A.K.O. Waktu suamiku masih hidup dulu, hubungannya begitu akrab dengan kau sebagai sahabat karib, maka ku harap kau suka bicara jujur dan terus terang kepada aku. Tapi apa maksudmu? Ternyata dulu K.I.H.W. Etio pernah mendapat pertolongan dari suami N.I.O. To A.K.O. ini. N.I.O. To A.K.O. pun mengetahui karakter K.I.H.W. Etio, kalau dengan kekerasan mengompes keterangannya, meski dihajar sampai mati pun ia tetap akan membandel tidak mau buka mulut, maka dengan kera balas budi ia hendak mengorek keterangannya. To A.K.O. bicara secara terus terang, meski Hun C.I.O. melukai aku, tapi menurut umatku, belum tentu adikmu mati karena dicelakai Hun C.I.O. G.H.O.U. segera menyela bicara dengan tawa dingin, Hun C.I.O. pura-pura tidak bisa mensilat, beberapa tahun ini kita semua kena dikelabui mentah-mentah, berdasar alasan ini cukup kita menilai betapa culas dan keji hatinya. Kecuali Su Hu tidak meninggal secara penasaran, kalau tidak lalu siapa pembunuhnya? N.I.O. to A.K.O. goyang-goyang tangan, katanya, G.H.O. jangankah sembarangan menduga dan menista, S.I.O. T.I.O. pasti bisa memberikan pandangannya secara jelas dan gamblang. S.I.O. T.I.O. coba terangkan, untuk apa kau meluruk ke rumah adikku, malam itu apa yang kau lihat dan apa pula yang kau dengar? Dengan alasan apa pula kau berani mengatakan kematian adikku bukan dicelakai oleh istrinya? Koma. Teka teki misterius ini bakal segera terbongkar, pandangan semua orang sama tertuju ke arah K.I.H.W. etio, mereka ingin sekali mendengar penjelasannya. Tapi K.I.H.W. etio malah garuk-garuk kepalanya, katanya tertawa kecut, Ki Hu Jin, Mungkin aku cuma membuat kecewa kalian belaka. Meski malam itu aku ada melihat dan mendengar sesuatu, tapi mengenai sebab-musabab kematian adikmu, tidak berani aku mengatakan sudah jelas duduk perkaranya. Apalagi beberapa pertanyaan yang kau ajukan itu, aku pun tidak bisa menjawab secara terus terang. Baiklah, berapa banyak yang dapat kau jelaskan silakan saja. Pertama-tama yang harus ku tandaskan kepadamu adalah bahwa kedatanganku ke rumah adikmu bukan bertujuan mencuri. Untuk ini aku bisa maklum. Benda berharga apa yang bisa kau curi dari rumah adikku? Bicara terus terang, ada seseorang yang mengutus aku ke sana. Orang itu minta aku menyampaikan sepucuk surat kepada adikmu. Siapakah orang itu? Maaf, siapakah dia tidak bisa ku jelaskan? Aku cuma bisa beritahu, pertama, aku pernah mendapat pertolongan orang ini. Kedua, kepandaian silat orang itu teramat lihai, selama hidup aku tidak kenal takut kepada langit dan bumi, cuma, takut menghadapi dia. Surat yang dia berikan kepadaku, aku pun tidak berani membuka untuk mencuri baka. Diam di Amen Yeo Toa Koh Membatin, siapakah orang itu? Didengar dari nada KWIHW Etio, kepandaian orang itu seharusnya jauh lebih lihai dari adikku. Tokoh Kangow yang memiliki kepandaian begitu tinggi dapat dihitung dengan jari, cepat atau lambat pasti aku dapat menyelidiki hal ini, maka segera ia berkata, baik, teruskan saja penjelasanmu. Bagaimana setelahkah sampai di rumah adikku? Aku langsung mencari kamar tidur adikmu, tapi yang berada di dalam kamar cuma seorang perempuan. Dia sedang berkeluh kesah. Perempuan itu sudah tentuhun cilau adanya. Apa yang sedang dia keluh kesahkan? Aku tidak tahu apa yang sedang dirisaukan, tapi setelah itu dia lantas mengeluarkan sebuah gambar. Gambar itu akhirnya berhasil kucuri. Cepat N.Y.O. Toa Koh meminta, bolahkah aku lihat gambar itu? Boleh. Tapi kau harus kembalikan kepadaku, ujar K.W.I.H.W. Etio, lalu dia merobek bajunya mengeluarkan segelung gambar, lalu dibeber di hadapan orang banyak. Tampak di atas gambar itu tertera lukisan seorang laki-laki yang berwajah cakap ganteng, di samping gambar ada dua baris syair, yang mengisahkan suka duka sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Walaupun N.Y.O. Toa Koh orang kasaran yang tidak mengenal ilmu sastra, tapi makna dari dua bait syair itu sangat gamblang, sedikit banyak ia tahu arti dari syair itu. Saking marah raut wajah N.Y.O. Toa Koh sampai berubah pucat, katanya gemetar, tak nyana perempuan jalan itu ternyata punya seorang gendak lainnya. Dia sudah menikah dengan adikku, putranya pun sudah berusia tujuh tahun, tapi dia masih terkenang akan madu cinta pada masa silam. Cepat pun Seng Leong berkata, gambar ini merupakan bukti, dengan gambar ini kita bisa secara langsung menuduh dan menimpakan dosa-dosa ini kepada Hun Chilo. Tapi N.Y.O. Toa Koh menggulung gambar itu lalu diserahkan kembali kepada KWIHW Etiokananya, apa yang pernah kita katakan harus ditepati. Sekarang aku sudah tahu perihal hubungan cinta lama Hun Chilo, aku akan berhadapan langsung dengan dia, tanpa membawa gambar ini, kukira dia pun tidak akan berani memungkiri perbuatannya. Melihat N.Y.O. Toa Koh betul-betul menepati janji dan dapat dipercaya, legalah hati KWIHW Etiokananya, maka ia melanjutkan cerita pengalamannya, surat itu harus diserahkan langsung kepada N.Y.O. Busu, dalam kamar tidurnya tiada, maka aku pun tiada minat mendengar keluh kesah istrinya itu. Maka segera aku mencari ke kamar bukunya, kali ini aku berhasil menemuinya, tapi sekali pandang sungguh aku kaget setengah mati. Urusan apa yang membuat kau begitu terkejut, tanya N.Y.O. Toa Koh. Orang yang memberi surat kepadaku ada pesan supaya aku menyampaikan surat itu secara diam-diam kepada N.Y.O. Busu. Jangan sekali-kali diketahui atau terlihat oleh orang ketiga, asal surat ini bisa jatuh ke tangan N.Y.O. Busu, bolehlah aku tidak usah muncul di hadapannya. Maka malam itu aku bergerak main sembunyi untuk mencari N.Y.O. Busu. Waktu aku tiba di luar kamar bukunya, di sini aku pun mendengar helaan napas seseorang, aku jadi heran, cepat aku. Bergelantungan di atas rumah dan mencuri lihat ke dalam kamar, ingin kupastikan apakah orang yang berada di dalam benar N.Y.O. Busu adanya. Toa Koh, coba kau terka, apakah yang telah kusaksikan? Sebetulnya kejadian aneh apa yang kau lihat, lekas kau terangkan saja, sahut N.Y.O. Toa Koh. Benar-benar suatu kejadian aneh yang berada di luar dugaanku. Adikmu itu sedang berdiri di atas meja, di atas belandar kamar bukunya ada menjulur turun seutas tali, ujung tali itu sudah dibuatkan kolongan, dikala aku melongok ke dalam kebetulan adikmu sedang memasukkan kolongan tali itu ke dalam lehernya, meja ditendang kedua kakinya lantas tergantung berayun-ayun. Bohong, sentak bun seng leong. Tanpa sebab kenapa guruku bisa bunuh diri? Gak H.O.U. juga tidak ketinggalan memaki, pembual. Malam itu setelah ribut-ribut adanya maling, guruku sendiri berlari keluar bicara dengan Cui Hoa, mana mungkin dia bunuh diri dengan jalan menggantung? K.W.I.H.W. Etiyo menarik muka, ujarnya dingin, kalau tidak percaya jangan tanya kepadaku. Kan belum ku jelaskan lebih lanjut bahwa guru kalian tidak segera mampus. N.Y.O. Toa Koh tahu bahwa K.W.I.H.W. Etiyo tidak akan membual kepadanya, dengan lembut ia membujuk, Siawetiyo, kenapa kau ajak ribut mulut dengan mereka? Teruskan saja ceritamu, aku percaya kepadamu. Kata K.W.I.H.W. Etiyo lebih lanjut, waktu aku hendak turun untuk menolongnya, di saat itulah ku dengar suara berkesiur lalu tas sekeping uang tembaga melesat masuk melalui jendela, kebetulan menimpuk putus tali sebesar jari tangan itu, belum lagi badan N.Y.O. busu terbanting di tanah, menerobos. Masuklah seseorang memeluk tubuhnya. Orang ini bukan lain adalah Huncilo. N.Y.O. Toa Koh merasa di luar dugaan, pikirnya, semula ku kira Huncilo perempuan jalan itu mengharap benar adikku lekas-lekas mati, bagaimana mungkin dia menolong jiwanya malah? K.W.I.H.W. Etiyo melanjutkan, surat itu tidak bisa ku sampaikan di hadapan istrinya, maka terpaksa aku tetap sembunyi di atap rumah mencuri lihat lebih lanjut. Tampak Huncilo membuka tali di atas leher suaminya, katanya sambil sesenggupkan, Boko, kenapa kau hendak tinggalkan aku? N.Y.O. busu berkata, aku hanya main-main saja terhadap kau untunglah pertolongan cepat datangnya, maka setelah istirahat sebentar ya lantas dapat bicara lagi. Kata Huncilo, mana ada keremen-main demikian? Apakah ada sesuatu yang salah kulakukan, sehingga kau hendak menghukumku sedemikian rupa? Bicaralah terus terang kepadaku. N.Y.O. busu berkata lirih, beberapa tahun ini kau tidak mau meninggalkan aku, aku sudah merasa cukup puas. Terima kasihku terhadap kau. Belum sempat ku ucapkan masa berani aku menggerundel kepadamu. Cuma aku berpikir tidak seharusnya aku menahanmu lagi, maka terpaksaku tempuh jalanku ini. Pertama aku dapat bebas dari dosa, kedua kau pun jadi merdeka untuk membebaskan diri dari keluarga N.Y.O. Tidak sahut Huncilo. Kau tidak tahu sebetulnya aku tidak ingin meninggalkan kau lagi. Aku tahu, sahut N.Y.O. busu, tapi aku tahu bahwa kau mempunyai ganjalan hati yang sulit kau limpahkan. Segala urusan kan bisa dirundingkan dengan baik. Kenapa kau harus bunuh diri? Ucapanku belum lagi selesai, perbuatanku ini memang setengah-setengah. Setengah sungguh-sungguh dan setengah pura-pura. Apa maksud ucapanmu? Sedikit pun aku mengerti. Aku sendiri juga kurang paham, soal bunuh diri mana bisa setengah sungguh setengah pura-pura apa segala. Dikala aku pasang kuping mendengar lebih lanjut, tiba-tiba aku dengar N.Y.O. busu bertanya, Cilo kau datang bersama siapa terdengar Huncilo menjawab, cuma aku seorang saja, kenapa kau bertanya demikian, masa-masa kau curigai aku, belum habis ucapannya, N.Y.O. busu lantas berteriak. Kalau begitu lekaslah kau keluar, coba lihat siapa dia. Dia datang lebih pagi setindak dari kau, jelas ku ketahui dia masih belum pergi sekarang. Dikala N.Y.O. busu mencari kematian tapi masih dapat mengetahui jejak kedatanganku, kepandaian silatnya yang tinggi memang harus dipuji, tapi hal ini justru membuatku runyam. Karena aku harus menyerahkan surat itu langsung ke tangannya dan tidak boleh bocor, bagaimana baiknya. Belum habis pikiranku, Huncilo sudah melejit keluar dan mulai memeriksa, dalam gugupku lantas timbul sebuah akal, dikala dia melangkah keluar kamar, cepat surat itu kulipat membungkus sekeping uang tembaga terus kutimpukan ke dalam lewat jendela belakang. Begitu aku bergerak Huncilo lantas mengetahui jejakku, dengan tertawa dingin ia menjengek, maling kecil yang bernyali besar, masih ingin lari ya belum lenyap suaranya, tampak selarik sinar perak berkelebat, belum sempat aku angkat kaki tau-tau hoan tiaohiat di lututku sudah kena timpuk tusuk kundainya. Sebetulnya aku pasti bisa teringkus olehnya, untung pada saat itu juga terdengar Toh N.I.O. Busu mendadak berteriak, Cilo kembalilah, sahabat lama kita menyuruh orang mengirim surat kepada kita. Sebetulnya orang itu ada pesan wanti-wanti bahwa surat itu sekali-kali tidak boleh diketahui oleh istrinya, tapi kalau Toh N.I.O. Busu sendiri yang memberitahu kepada istrinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku sudah terluka bukan mustahil bakal terjadi sesuatu atas diriku, terpaksa aku lari sifat kuping. N.I.O. Toh aku tertawa dingin, jengeknya, tak kira Hun Cilo memiliki kepandayan menimpuk senjata rahasia yang sedemikian licainya, sekian lamanya aku sendiri pun kena dikelabui olehnya. K.I.H.W. Etio melanjutkan, untung adikmu memanggilnya kembali sehingga aku berhasil lolos. Waktu aku lewat kembali di kamar tidur adikmu teringat olehku aku harus membawa sesuatu tanda metu untuk membuktikan bahwa kerjaanku sudah kulaksanakan dengan baik. Gambar itu masih terletak di atas meja, mungkin saking tergesa gesa Hun Cilo berlari keluar sehingga tidak keburu menyimpannya, maka gambar itulah yang ku incar dan ku bawa lari. Bagaimana kejadian selanjutnya, aku tidak tahu sama sekali. Setelah cerita K.I.H.W. Etio selesai, para murid perguruan N.I.O. ini sama saling pandang, rona wajah mereka menunjukkan perasaan hati yang berlainan, seperti pepatah ada berkata, hati manusia tidak sama, sesuai dengan bentuk mukanya yang berlainan. Sung Bengki dan Ohlianba berdua sama mengunjuk rasa hampa, seolah-olah mereka baru siuman dari impian buruk yang masih mempengaruhi sanubarinya, sekian lama masih terlongong kebingungan. Murid keempat Tlo Ancu agaknya. Masih setengah percaya setengah curiga, keadaannya pun kosong dan hampa seperti digugah dari impian buruknya. Adalah murid ketiga Fuyliang seorang yang pandai melihat arah angin, sepasang matanya jelilatan melirak lirik yang kemari, dalam hati ia membatin, toh ada Toa Suko yang bakal tampil ke depan, tidak perlu aku sendiri unjuk diri. Sebaliknya murid terbesar Bun Seng Leong dan murid kedua Gak Hao masing-masing mempunyai jalan pikiran dan perhitungannya sendiri, mereka sama memperhitungkan Kero bagaimana mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari peristiwa yang berlangsung ini. Setelah saling pandang akhirnya mereka tujukan pandangan bersama ke arah Nyeo Toa, Tiada seorang pun yang ingin mendahului buka suara. Kata Nyeo Toa Kho dingin, Seng Leong, bagaimana menurut pendapatmu? Sukoh pun sudah dengar duduk perkaranya dengan jelas. Menurut pematku kita tidak usah ragu-ragu dan banyak curiga lagi, kematian suhu pasti adalah buah tangan Hun Chilo. Nyeo Toa Kho manggut-manggut. Tapi tak tertahan KWIHW etio justru menggelengkan kepala. Siao Tio, kata Nyeo Toa Kho. Kau sendiri sudah lihat secara sembunyi-sembunyi Hun Chilo menyimpan dan mencuri lihat gambar itu, kau pun dengar percakapan mereka suami-istri, jelas dan gamblang bahwa Hun Chilo mempunyai genda lain, malah sudah diketahui pula oleh adikku, dengan alasan apa kau berani memastikan bahwa bukan dialah pembunuhnya? Tapi aku pun pernah menyaksikan dia menggagalkan usaha suaminya untuk bunuh diri, memeluk suaminya dia bertobat sambil menangis, dia mengatakan tidak rela berpisah. Dan ditinggal oleh suaminya, sikap dan kelakuannya, menurut penglihatanku pasti bukan ia lakukan secara pura-pura. Gak HOU segera menjengek dingin, timrungnya, justru Hun Chilo memang pandai men Sandiwara menjadi sungguhan, waktu di pendopo besar tadi pagi dia pun menangis gerung-gerung sampai jatuh pingsan berulang kali. Benar, urusan ini harus kita selesaikan secara cermat dan teliti. Siaw Tio bukan aku tidak percaya kepadamu, bahwasannya perempuan jalang itu memang teramat mencurigakan. Aku hanya bicara menurut pengalaman dan pendapatku sendiri, mana berani aku mencampuri urusan rumah tangga kalian? Bagaimana kalian hendak menjatuhkan fonis kepada Hun Chilo adalah urusan kalian? Aku sudah bicara secara jelas, aku harus segera pergi. Terima kasih akan keteranganmu sebanyak itu. Inilah sebutir Him Tan Hoan, tepat untuk kau gunakan, silakan kau terima. Him Tan Hoan adalah obat mujarab untuk mengobati luka-luka dalam. Kata KWIHW Etio dengan tawar, baiklah, anggap saja kita sudah melangsungkan suatu usaha dagang, setelah menerima pemberian obat NIO Toa Koh segera ia keluar dan terus menghilang di atap rumah. Cuma sehari saja luka-lukanya diobati di rumah keluarga Gagak, luka-luka luarnya belum lagi sembuh, tapi sudah mampu mengembangkan ginkang sedemikian hebatnya, para murid perguruan NIO sama terkejut dan takjub. Setelah KWIHW Etio pergi, Bun Seng Liong lantas berkata, duduk perkaranya sudah jelas, harap tanya Sukoh, bagaimana kita harus mengatur langkah-langkah selanjutnya. Pelan dan tegas NIO Toa Koh bersuara, gali kuburan dan bongkar peti mati. Hoan Tuter peranjat, teriaknya, gali kuburan dan bongkar peti mati, dia pernah main debat karena persoalan ini dengan Gak Hao, sungguh ia tidak mengira bahwa NIO Toa Koh sendiri juga setuju akan saran ini. Benar. Kau takut apa? Kalau ada apa-apa akulah yang tanggung jawab. Gak Hao jadi tak kabur dan kesenangan, ujarnya, nah, aku pun punya jalan pikiran yang sama. Dengan jalan gali kuburan dan membongkar peti mati baru kita dapat membuktikan dosa-dosa Huncilo, kalau tidak tanpa bukti dia pun masih bisa berkeras kepala, memungkiri segala perbuatannya. Apalagi KWIHW etio yang bisa menjadi saksi sudah tinggal pergi. Hoan Tzu, sentak bun Seng Liong. Soalnya kau cuma takut kalau putusan kita ini salah langkah, seandainya Suhu tidak mati keracunan, maka dosa membongkar kuburan ini harus kita tanggung bersama, paling-paling kita berdosa karena mengganggu ketenteraman arwah Suhu dalam bakar. Tapi sekarang kenyataan sudah terpapar di hadapan kita, kita semua dapat melihat dan memberdakan benar buruknya persoalan ini tidak perlu disangsikan lagi bahwa Suhu pasti dicelakai oleh Huncilo. Apa pula yang kau kualirkan? Betapapun Hoan Tzu merasa urusan masih rada ganjil, tapi terpaksa ia cuma berkata, kematian Suhu sangat janggal, sudah seharusnya kita selidiki biar jelas. Kalau Sukoh dan Toa Suheng menganggap perlu gali kuburan dan membongkar peti mati, aku sendiri sih tidak bisa menyumbangkan akal pikiranku, masa aku berani banyak bertingkah segala. N.I.O. Toa Koh melihat cuaca lalu berkata, sekarang sudah kentongan ketiga, kalau kalian semua sudah setuju, sekarang juga kita berangkat. Cuaca gelap, angin malam menghembus keras, kabut malam mengembang rendah menambah suasana malam semakin kelam dan sunyi senyap. Di depan pusar N.I.O. Bok justru saat mana kelihatan obor dipasang tinggi menerangi hutan sekelilingnya. Di malam nan sunyi itu terdengarlah suara gedepukan dan beradunya suara cangkul menggali tanah, dari dalam hutan terdengar pula pekek burung kokok beluk yang sayu dan mengerikan, burung sama beterbangan kaget oleh suara gaduh yang tiba-tiba melingkupi suasana hening di tengah malam buta rata. Ada delapan orang bekerja sama menggali kuburan, mereka bukan lain adalah N.I.O. Toa Koh bersama putranya dan keenam murid N.I.O. Bok. Gak H.O. U sebelumnya memang sudah menyiapkan segala keperluan, mengandal tenaga delapan orang, tak lama kemudian kuburan N.I.O. Bok sudah berhasil mereka gali. Terutama Bun Seng Leong dan Gak H.O. U bekerja paling bernafsu, cepat mereka masuk ke dalam liang dengan kekuatan mereka bersama mengangkat keluar peti mati. Sambil mengelus-elus peti mati N.I.O. Toa Koh bersabda, adikku, demi membalaskan dendam sakit hatimu, terpaksa kami mengganggu jenazahmu, harap tidak marah dan salahkan kami beramai, setelah bersembahyang dengan kedua tangannya sendiri ia membuka peti mati itu. Begitu tutup peti mati terbuka, tenggorokan N.I.O. Toa Koh seperti tersendat sesuatu barang, suara tangisnya spontan berhenti dan disusul jeritannya yang melengking. Dalam sekejap itu keenam murid dari perguruan N.I.O. itu juga sama berdiri melongo dan menjubelek. Siapapun tiada yang mengira bakal terjadi keandahan ini. Ternyata yang berada di dalam peti mati itu hanya setumpukan batu merah. Kemanakah jenazah N.I.O. Bok? Kemana? Dia benar-benar mati? Atau pura-pura mati? Atau istrinya? Hun Chilo telah menyembunyikan jenazahnya untuk menghilangkan jejak kejahatannya? Mari kita cari Hun Chilo. Mari kita cari Hun Chilo N.I.O. Toa Koh, Bun Seng Liong dan Gak Kho U serta yang lain-lain sama berseru tanpa berjanji sebelumnya. Belum lagi mereka bertindak, tiba-tiba terdengar sebuah suara dingin berkata, Sudah sejak tadi Hun Chilo menunggu di sini. Tampak Hun Chilo melangkah keluar dari balik pohon sambil menuntun putranya, Ia mengenakan pakaian berkabung serba putih bersih, Pakaiannya panjang menyentuh tanah, melambai-lambai terhembus angin lalu. Pelan-pelan ia maju mendatangi. Saking kagetnya para murid N.I.O. Bok itu serempak melompat berpencar, Mereka mengambil kedudukan mengurung bundar, Sunio mereka kepung di tengah. N.I.O. Hoa si anak yatim yang masih berusia kecil tak tahu apa-apa melihat para suheng yang biasanya ajak bermain, Sekarang bermuka bengis dan buas, menjadi takut dan menjeretangis. Demi kedudukan dan gengsi, N.I.O. Toa Koh tidak ikut turun gelanggang, Dengan pandangan dinginnya awasi gerak-gerik Hun Chilo dari samping. Melihat bibinya yang biasanya paling sayang pada dirinya pun bersikap garang dan mendelik gusar. N.I.O. Hoa semakin takut dan tangisnya lebih keras, Jeripnya, Bu, aku takut, aku takut. Hun Chilo mengelus kepalanya serta memeluknya dengan kencang, Katanya lembut, Ibu berada di sisimu, tak perlu takut. Lepaskan sute kami bentak bun Seng Liong. Hun Chilo berkata tawar, Putraku sendiri tidak turut aku turut siapa. Sudah kuduga sebelumnya bakal terjadi peristiwa malam ini baik, Kalau toh kalian sudah curiga bahwa akulah yang membunuh suamiku atau guru kalian, Terang kami tidak bisa menetap lagi di sini, Terpaksa kami tinggal pergi saja untuk selanjutnya aku bukan sunyo kalian lagi, Jangan sekali-kali kalian mengganggu jalan hidupku yang akan datang. Eni ye oto aku marah, bentaknya, Hun Chilo begitu gampang kau hendak tinggal pergi? Kera bagaimana kau bunuh adikku, hayo bicara terus terang. Bun Seng Liong ikut menyelah dingin, kau pembunuh suhu, Masa masih ingin kami panggil kau sunyo? Camanakah sembunyikan jenazah guru, serahkan. Ujung mulut Hun Chilo menyungging senyum EJ yang menghina, Katanya, bukan aku yang membunuh guru kalian, Sebetulnya pernah kupikir bolak-balik, Apakah perlu membocorkan peristiwa yang serba rahasia ini kepada kalian? Sekarang kalian bersikap begini terhadap aku, Aku sudah berkeputusan untuk tidak men debat lagi, Kalian menuduh aku membunuh guru kalian, Anggap saja memang aku yang membunuh. Tapi, kalian tidak mengizinkan aku pergi, Kukira kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa atas diriku. Secara diam-diam Bun Seng Liong memberi isyarat kepada ANI Oto Ako, Katanya, kalau urusan sampai tersiar keluar bisa. Mengotori nama baik guru, Suruh dia meninggalkan sute dan menyerahkan buku pelajaran ilmu pedang dan pukulan milik suhu, Setelah itu baru kita pikir apakah perlu kita beri kebebasan hidupnya? Maklum tujuan Bun Seng Liong cuma ingin mendapat buku pelajaran SUAT perguruannya, Soal balas dendam kepada Hun Cilo adalah urusan kedua. Tapi seumpama Hun Cilo bisa mereka tipu menyerahkan buku pelajaran silat perguruannya, Maka jiwanya bakal tergenggam di tangan mereka bersama. Sudah tentu ANI Oto Ako tahu kemana maksud tujuan Bun Seng Liong, Setelah berpikir sejenak, Maka ia lantas pura-pura bersikap urusan seperti tidak begitu penting dan menegangkan, Katanya, Hun Cilo, bagaimana menurut pendapatmu? Kata Hun Cilo, Bun Seng Liong punya tujuan yang tidak lurus, Suamiku pernah mengatakan bahwa dia tidak cocok menjadi Chiang Bun Tecu perguruan keluarga ANI O. Mendengar kata-kata Hun Cilo yang terakhir ini Bun Seng Liong berjengkrak gusar seperti kebakaran jenggot. Sebetulnya meski ia tidak mau mengakui sunionya ini, Tapi tak berani bersikap kasar dan kurang ajar, Kini saking marah kontan ia menarik muka, Mulutnya lantas mencaci maki, Perempuan jalang, kau. Baru saja kata-kata kau tercetus dari mulutnya disusul terdengar suara plak yang nyaring, Tau-tau pipinya sudah kena digampar oleh Hun Cilo. Gamparan Hun Cilo agaknya cukup berat, Kontan sebelah pipi Bun Seng Liong seketika melepuh segede bakpao berwarna hijau, hitam dan merah. Bun Seng Liong adalah murid terbesar ANI O. Bok, Dengan usia yang masih muda ia sudah menjabat toap Piau Tau dari Tinwan Piau Kiok di kota raja yang kenamaan, Kepandayan. Silatnya sudah tentu tidak rendah, Tak nyana gambaran Hun Cilo ini datang begitu cepat dan mendadak sehingga ia tidak mampu berkelit atau menyingkir, Jangan kata menangkis atau melawan. Para sutenya yang lain cuma melihat berkelebatnya sebuah bayangan putih lalu terdengar tamparan yang begitu keras di susul tubuh Su Heng mereka tersurut mundur gentayongan, Baru mereka tahu bahwa Toa Su Heng telah kena R. J. Gampar pipinya. Tapi kira bagaimana orang turun tangan tiada seorang pun yang melihat jelas. Waktu melihat dengan tegas, Sunio mereka sudah berdiri di tempatnya semula lagi, Mulutnya masih mengulung senyum E. J. yang menghina, Seolah-olah sejak tadi belum pernah bergerak, Kecepatan gerak geriknya sungguh sulit dibayangkan dan diikuti pandangan matu biasa. Seketika terkesiap jantung para murid-murid perguruan N. I. O. itu, Melihat kera kerja Hun Cilo begitu cepat laksana kilat, N. I. O. Toa Koh sendiri juga bercekat hatinya, batinnya, Kepandaian perempuan jalan ini acaknya jauh lebih tinggi dari adikku, Ilmu silat yang dia mainkan juga bukan dari perguruan N. I. O. kita, Naga-naganya memang ia menyembunyikan diri dan punya asal-usul perguruan lainnya. Dia sudah paham dan menyelami inti sari ilmu silat perguruan kami, Sebaliknya aku tidak bisa meraba asal-usulnya, Kalau bergebrak mungkin belum tentu aku dapat mengalahkan dia. Bun Seng Leong menjubelek sekian lama sambil mendekat pipinya, Mendadak ia menghardik keras, Kenapa kalian tidak lekas labrak dia untuk menuntut balas bagi suhu? Gak H. O. U. cukup cerdik, cepat ia menambahi, teriaknya, Benar. Hayo maju semua labrak dia. Meskipun Seng Leong dan Gak H. O. U. sudah jari dan gentar, Tapi mengingat ada N. I. O. Toa Koh yang menjadi andalan mereka kalau sampai dihajar, Paling-paling cuma kena dirugikan. Sedikit saja, lambat atau cepat dengan kekuatan mereka bersama, Pasti dapat membekuk Hun Chilo, Maka dengan menebalkan muka dan membesarkan nyali, Dia kobarkan semangat para sutenya untuk maju menyerang bersama. Ho Antu merangkap tangan unjuk soja dan berkata, Hun Chilo dulu kau adalah sunio kami, Aku tidak akan berani kurang ajar terhadap kau, Tapi sekarang kau tidak mau bicara terus terang menjelaskan kera kematian guru kita, Terpaksa aku menuduh kau dan kaulah yang jadi musuh besar kami. Hun Chilo berkata tawar, Sudah ku katakan aku akan membela diri di bawah ancaman kalian bersama, Kalau kau mau mendengar hasutan para suhengmu, terserah. Kata Ho Antu pula, Kalau begitu, jangan kesalahkan aku tidak sungkan-sungkan lagi, Cepat ia melolos goloknya, Dialah orang pertama yang merangsak dengan serangan golok kepada Hun Chilo. Waktu berunding di dalam kamar rahasia, Ho Antu selalu berdebat demi kebaikan nama sunionya, Sekarang dia melabrak maju lebih dulu, Para sutenya jadi ikut berkobar semangatnya, Beramai-ramai mereka ikut menubruk maju. Diam-diam bun dan gak merasa menyesal dan malu pula, Terpaksa mereka pun mengeluarkan senjata ikut maju mengeroyok. N.Y.O. Toa Koh berdiri di pinggir sambil menggendong tangan, Dengan cermat ia menonton jalannya pertarungan sengit ini. Sebagai seorang ahli silat yang banyak pengalaman, Sengaja ia biarkan saja para keponakan muridnya ini melabrak musuh lebih dulu, Dengan kesempatan ini ia bisa memperhatikan dan menyelami permainan silat Hun Chilo. Dengan tungkak kakinya sebagai poros tiba-tiba badan Hun Chilo berputar cepat, Ujung kakinya yang lain menggores sebuah bundaran di atas tanah, Katanya lembut, Anakku! Manis, jangan takut, Dengar kata-kata ibu, Duduklah di sini, Jangan menangis dan jangan larilah letakkan anaknya di tengah bundaran itu, Lalu berkata lantang, Siapa yang berani memasuki bundaran ini, Jangan salahkan kalau nanti aku berlaku telengas kepadanya, Dikala bicara pandangannya tertuju ke arah N.Y.O. Toa Koh dan putranya. Ki si kiat segera mendengus, sementara N.Y.O. Toa Koh tetap menggendong tangan tanpa memberi reaksi apa-apa. Kejadian sungguh teramat cepat, para murid-murid itu segera meluruk datang pula dari berbagai penjuru. Terutama Loh Antu yang paling bernafsu, dengan jurus Kyaung Hau Bun Lo, penebang kayu tanya jalan, sinar goloknya berkelebatan beruntun, ia lancarkan bacokan dan babatan berulang-ulang. Disusul ujung tombak Fui Liang yang berkilauan itu ikut menyelonong tiba. Tapi bacokan golok dan tusukan tombak sama sekali tidak berhasil mengenai ujung baju Hun Chilo, tiba-tiba pandangan mereka menjadi kabur, sebuah bayangan putih berkelebat, tahu-tahu Hun Chilo sudah menghilang dari hadapan mereka berdua. Bun Seng Leong menghardik keras menghalangi jalan lari Seng Sun Yeo, sepasang Jit Guat Lun senjata andalannya segera mengeperuk ke batok kepala lawan. Jit Guat Lun atau Roda Bulan dan Matahari merupakan semacam senjata yang lain dari yang lain, senjata ini peranti untuk mengunci dan memutuskan golok dan sebangsa senjata ringan lainnya, pinggir dari kedua roda besar-kecil ini tajam luar biasa, jangan kata kena teriris oleh tajam giginya, cukup kesambar ujung bajunya saja seumpama Hun Chilo mampu meloloskan diri, paling tidak kena dibikin malu. Maka terdengarlah Hun Chilo terkekeh dingin tiga kali, setiap tawa dinginnya ia kembangkan kegesitan tubuhnya, beruntun tiga gerak langkah kakinya yang begitu enteng dan lincah, ia berhasil keluar dari kurungan sepasang roda musuh. Gak Hao menjadi girang dan terbangkit semangatnya, sebilah pedangnya panjang cepat menusuk ke ulu hati Hun Chilo dari sebelah belakang, bentaknya, aku boleh mengampuni jiwamu, tapi arwah suhu di alam baka pasti tidak akan memberi ampun kepadamu. Beruntun Hun Chilo berkelit tiga kali serta menjengek dingin, ku pandang muka suhu kalian maka aku masih menaruh belas kasihan. Tapi kalau kalian berlaku bandel tidak tahu kebaikan, terpaksa aku mewakili suhu kalian memberi hajaran kepada kalian, belum lenyap suaranya cepat ia kebutkan lengan bajunya ke belakang, seolah-olah punggungnya tumbuh sepasang metuk kebetulan ia menyempuk miring tusukan pedanggak HOU dari sebelah belakang. Maka terdengarlah suara terang, dikalah Hun Chilo menggeser kaki dan berpindah ke dudukan, pedanggak HOU yang terbelit oleh hujung bajunya ikut terseret ke samping dan kebetulan menusuk ke dalam roda matahari Bun Seng Leong. Lelatu api terpercik, dua gigi di atas roda matahari kena tergupil, sementara pedanggak HOU juga putus ujungnya. Cepat gak HOU berteriak, to'a suheng inilah pedangku, untung ia berteriak cepat, kalau tidak bukan saja pedang. Lengan kanannya itu pun bakal tertabas kutung. Bun Seng Leong jadi sengit dan memaki, kau taruh di mana matamu. Aduh, hai, cepat-cepat, jaga pintu hidup berputar ke jalan lurus, jangan sampai dia melarikan diri. Kiranya para murid perguruan NIO ini menggunakan intisari Ngo Hing Pat Kua untuk mengepung Sun Yio mereka. Kelihatannya mereka bekerja secara individu menyerang seenaknya sendiri, ribut dan tidak keruan, sebetulnya lah di situ letak intisari dari barisan yang serba rumit dan banyak perubahannya, Bun Seng Leong yang menjadi pimpinan dari Lak Yang Tin ini. Di luar sangkanya Hun Chilo ternyata tidak melarikan diri cuma ia bergerak memutar, tiba-tiba ia melejit tiba di hadapan Hoan Tzu, siut tiba-tiba ia angkat kakinya menendang keluar, kontan Hoan Tzu kena didepak jungkir balik, dikala badannya terjungkal kena ditendang itu lapat-lapat kuping Hoan Tzu mendengar orang berkata di pinggir telinganya, kau adalah anak baik, hari-hari selanjutnya kau harus waspada menghadapi kedua suhengmu, Hun Chilo bicara menggunakan lewekang gelombang suara mengirim kata-katanya ke dekat kuping Hoan Tzu hanya Hoan Tzu seorang yang mendengar ucapannya. Hoan Tzu menjelat terbang dan jungkir balik tiga tombak jauhnya, tapi sungguh aneh, sedikitpun ia tidak merasa sakit dan terluka, seolah-olah tubuhnya dijinjing terus diletakkan lagi di atas tanah jatuhnya ringan-ringan saja. Baru sekarang Hoan Tzu sadar bahwa sunionya memang sengaja hendak memberi kelonggaran kepadanya, setelah merangkak bangun ia berdiri terlongong hati terasa hampa. Hun Chilo berani kau melukai orang seraya membentak Bun Seng Liong merangsak maju pula sambil menyerang dengan kedua senjata rodanya, dengan jurus yang Liong Jut Hei, kedua rodanya itu laksana cakar naga terkembang dari atas dan bawah menusuk dan membabat bagian atas dan tengah badan Hun Chilo. Bun Seng Liong, jengek Hun Chilo, kau memang terlalu kurang ajar, meski aku sungkan melukai kau, terpaksa aku harus beri tanda metuk kepadamu. Kepandayan menggunakan sepasang rodanya ini Bun Seng Liong sudah melatihnya selama 10 tahun, bekal kepandayannya boleh dikata sudah cukup sempurna. Tapi serta mendengar Hun Chilo mengancam hendak memberi tanda metuk di atas badannya, hatinya terkejut, tak berani menyerang, ia menjaga diri lebih rapat, Kedua rodanya ia putar dan tarikan begitu cepat dan rapat sekali, seumpama hujan juga tidak bakal bisa tembus membasahi badannya, pikirnya, dengan care bertempur bertangan kosong, ingin kulihat care bagaimana kau bisa menyerang masuk dari pertahananku dan bisa melukai aku? N. Y. O. Bok bisa menggunakan 18 macam senjata dan pukulan, maka ke-6 muridnya pun menggunakan senjata yang berlainan. G. Ho. menggunakan senjata pedang, fuel yang membekal senjata tombak, 2 muridnya yang terkecil Song Bengki dan Ohlanba masing-masing menggunakan ruyung baja dan toya tembaga, meski kepungan kini sudah dikurangi Hoan Tu, tapi ke-5 murid ini menggunakan 5 macam senjata yang berlainan pula permainannya untuk mengeroyok dan merabuk kepada Hun Chilo, meski kepandainya cukup tinggi, ia jadi kerepotan dan terdesak juga. Obor sudah pada maka tanah pekuburan yang membelakangi hutan itu ditabiri kabut malam nan kelam, pertempuran berjalan semakin seru, senjata-senjata tajam dan berat sama berkilauan memetakan sinar senjata yang berlainan warna. Sedemikian seru dan sengit pertempuran berlangsung. N. Y. O. To A. Koh yang berpengalaman tempur sekian tahun pun jadi terpesona dan tegang oleh tontonan yang mendebarkan ini. Sekonyong-konyong selarik cahaya putih laksana lembayung seperti naga hidup tampak selulup nimbul memanjang menggubat dan menyusup di antara sambaran senjata-senjata berkilauan dari berbagai arah itu. Ternyata Hun Chilo terpaksa mengeluarkan ikat pinggangnya dari pakaian berkabungnya yang berwarna putih dijadikan senjata. Hanya gerak putarannya yang cepat luar biasa dilihat dari kejauhan seolah-olah seperti selarik cahaya putih. Selintas pandang lantas N. Y. O. To A. Koh mengeluh dalam hati bahwa Kelima keponakan muridnya bakal celaka dan terjungkal. Tapi dia tetap tidak mau turun tangan. Diam-diam N. Y. O. To A. Koh berpikir, Semoga mereka masih mampu bertahan kira-kira sesulutan dupa. Saat itu tentu aku sudah keburu dapat menyelami kera permainannya. Belum lenyap pikirannya, tampak Hun Chilo sedang melangkah legat-legut seperti ular sakti, Maka terdengarlah suara gemerincing yang ramai. Dalam sekejap metu saja, Kelima murid pengeroyok itu seketika merasa telapak tangan tergetar keras, Ruyung Song Bengki dan Toya Ohulianba lebih dulu jatuh ke tanah, Tombak Fui Liang juga terpental terbang ke tengah udara, Sedang pedang panjang Gak K. O. U. terampas oleh Hun Chilo, Sementara sepasang roda Bun Seng Leong saling berhantam dan tak terkuasai lagi, Saking besar benturan dari kedua senjatanya itu, Roda bulannya malah terpental balik menusuk ke mukanya sendiri. Sudah tentu kejut Bun Seng Leong bukan alang kepalang, Dikala ia cepat-cepat melepas tangan dan mengendorkan tenaga serta memiringkan kepala, Namun sudah terlambat sedetik, Roda rembulan itu terbang lewat dari samping leharnya dan giginya yang tajam dengan telak kena mengiris jatuh sebelah kupingnya. Tadi Hun Chilo mengancam, Hendak memberi tanda metu kepadanya, Kini ancaman itu sudah menjadi kenyataan, Sebuah kupingnya tanggal dari kepalanya sebagai tanda metu yang tidak mungkin dihilangkan selama hidup, Yang lebih celaka lagi justru ia sendiri yang turun tangan memberi tanda metu di atas badannya sendiri. Yang lebih menakjubkan adalah Kera Hun Chilo memainkan senjata menggunakan waktunya yang tepat, Tenaganya yang persis serta perhitungan Kera lawan pasti menggunakan senjata perlawanannya sedikit pun tidak meleset. Ilmu kepandayan yang hebat dan sakti begini sungguh sulit. Dibayangkan dan belum pernah terjadi. Adalah N.Y.O. Toa Koh mau tidak mau harus memuji dan kagum dalam hati, Diam-diam ia membatin, Selama puluhan tahun ini, aku belum pernah kebentur musuh tangguh, Malam ini mungkin aku kepergok musuh tangguh. Dalam pada itu terdengarlah Hun Chilo berkata pelan-pelan, Bengki, Lianba kepandayan kalian masih harus berlatih lagi lebih giat dan rajin, Jangan ikut-ikutan para suhengmu bermain kasar kurang ajar, Setelah memberi peringatan kepada kedua murid terkecil ini lalu pelan-pelan memutar badan berkata kepada Gak Kau, Kau bersekongkol dengan Bun Seng Liong, Seharusnya aku harus beri tanda metapula kepadamu, Cuma mengingat kau tidak sekurang ajar seperti Bun Seng Liong, Bolehlah kali ini kuampuni kau. Tapi pedangmu ini tidak bisa ku kembalikan kepadamu. Lalu ia rangkapkan kedua jarinya pelan-pelan mengetuk ke atas batang pedang itu, Tak pedang panjang Gak Kau Ukontan putus jadi dua. Pucat pias muka Gak Kau, Tanpa merasa bergidik seluruh badannya, Saking gemetar kaki terasa lemas dan sempoyongan ke belakang. N.I.O.H.A. masih duduk dalam kalangan yang dibuat ibunya, Segera ia berteriak sambil tepuk tangan, Ibu menang, ibu menang. Ibu apakah kau hendak berkelahi dengan bibi juga? Caramu berkelahi sungguh baik sekali, Aku tidak takut lagi. Sebetulnya hatinya takut, Tapi meski berusia kecil betapapun ia adalah putra seorang busu yang kenamaan, Kecil-kecil sudah punya hobi bermain silat, Meskipun takut tapi rasa senangnya menonton itu menjadikan rasa takutnya lumer. Biasanya ia sering menonton ayahnya berlatih dengan para suhengnya, Tapi perkelahian ini lain, Dalam benak kecilnya samar-samar merasa bahwa keenam suhengnya. Sedang mengeroyo ibunya, Inilah perkelahian yang sungguh-sungguh, Bukan latihan silat seperti ayahnya dengan para suhengnya dulu itu. Maka begitu melihat ibunya menang, Tak kuasa lagi ia berteriak memuji, Sementara dalam hati kecilnya berpikir, Air muka bibi sangat jelek, Tapi bila dia menyakiti ibu aku tidak akan peduli lagi padanya Lebih baik mereka jangan berkelahi, Tapi jika sampai berkelahi tentu, Aku membantu ibu. Sementara itu Bun Seng Liong menjemput kedua rodanya Terus menghampiri N.Y.O. Toa Koh dan berlutut di depannya, Katanya, Tecu tidak bercus, Membikin malu perguruan belaka, Budi dan sakit hati guru sulitku balas, Harap sukoh-sukah memberi keadilan kepada kami. N.Y.O. Toa Koh diam saja, Kedua matanya yang tajam mengawasi gerak-gerik Hun Chilo, Melirik pun tidak ke arah Bun Seng Liong yang berlutut di hadapannya. Bun Seng Liong jadi serah barunyam dan mengeluh di dalam hati, Dalam hati ia membatin, Apakah loak Jiuk An Im juga gentar menghadapi Hun Chilo, Tidak berani menantangnya berkelahi? Setelah Bun Seng Liong selesai memberi laporan baru N.Y.O. Toa Koh mengidapkan tangannya, Katanya dengan nada berat, Apakah belum cukup kau bikin malu perguruan? Menggelindinglah pergi, Jangan mengganggu gerak-gerik kaki tanganku. Kena dicaci maki Bun Seng Liong malah kesenangan, Bergegasia melompat bangun seraya mengiakan berulang-ulang dan menyingkir ke samping. Mendengar ucapan N.Y.O. Toa Koh yang terakhir itu lantas dia maklum bahwa Sukohnya sudah siap menempur Hun Chilo. Sebagai jago yang sudah keok, Kuatir kena senjatanya Sar sudah tentu ia menyingkir paling jauh sembunyi di balik pohon di dalam hutan, Malah dia jongkok di belakang sebuah batu besar. Waktu ia angkat kepala, bayangan Gak Khao, Fui Liang dan lain-lain juga sudah menghilang, Agaknya mereka pun lari sembunyi ke dalam hutan. Dalam tanah pekuburan itu, Kini tinggal N.Y.O. Toa Koh dengan Hun Chilo dan putranya, Keadaan kembali menjadi hening elap, kesunyian yang mencekam sanubari. Dengan ujung bajunya Hun Chilo mcengebuti kotoran di atas badannya, Dengan sikap wajar ia pandang N.Y.O. Toa Koh lalu katanya, Cici masih ada omongan apa yang ingin kau ucapkan? Kalau tidak maaf aku segera harus mohon diri, Lahirnya kelihatan ia sangat tenang dan bersikap wajar, Sebenarnya lah batinnya sedang bergejolak di rongga dadanya. N.Y.O. Toa Koh berkata dingin, Siapa sudi jadi cicimu? Hun Chilo jangan kau kira demonstrasi kepandayan silat kucingmu Tadi lantas dapat mengertak takut aku. Kau hendak merat, Kukira tidak segampang menurut kehendakmu. Oh, jadi kau melarang aku pergi Ucapan Hun Chilo pun tidak kalah dinginnya. Tapi kalau kau ingin menahan aku, Kukira juga belum tentu sedemikian gampang. Dua belah pihak sudah sama siap-siaga Seperti dua jago aduan yang siap bertempur. Ki si kiat yang berdiri di samping sejak tadi, Berpikir, Perempuan jalang ini terang bukan tandingan ibuku, Tapi kalau dia menggunakan putranya sebagai sandora, Terpaksa ibu harus bertindak secara hati-hati. Lebih baik aku rebut piaw Terlebih dulu urusan selanjutnya tentu lebih mudah diselesaikan. Usia ki si kiat baru menanjak dewasa, Darah panas pikiran masih terlalu sederhana, Meski Hun Chilo pernah mengancam barang siapa berani melangkah masuk ke dalam kalangan yang dia gambar di tanah menyentuh putranya, Dia tidak akan mensungkan turun tangan dengan telengas. Tapi sedikit pun ki si kiat tidak ambil perhatian ancaman ini. Justru karena ancaman. Hun Chilo ini lebih menimbulkan rasa sirik dan gairahnya untuk melawan Hun Chilo. Sebuah lengking jeritan kaget memecahkan suasana sunyi dan tegang dalam malam nan sunyi di pekuburan di pinggir hutan. Secepat kilat ki si kiat mendadak menubruk masuk ke dalam kalangan bundar, N.I.O.H.A. yang sedang duduk menjadi kaget dan menjerit sekeras-kerasnya. Sebetulnya ki si kiat bisa menggunakan kekerasan menyeret N.I.O.H.A. keluar, Tapi biasanya, dia sangat sayang kepada adik misalnya ini, Tidak ingin dia membuatnya kaget dan takut, Maka cepat ia menggandeng tangannya serta membujuk dengan kata-kata lembut, Tiaw Teh jangan takut, mari kuajak ke dalam hutan mencari jengkerik. N.I.O.H.A. meronta dan berteriak, Tidak mau, aku tidak mau jengke N.K, aku hendak ikut ibu. Begitu mendengar jerit suara puterannya seketika berubah air muka Hun Chilo, Cepat ia layangkan telapak tangannya menusuk ke depan. Sejak tadi N.I.O.H.A. Koh sudah menghimpun semangat waspada menanti serangan musuh, Menurut anggapannya mengandal kepandayan silat Hun Chilo, Kalau orang tidak mengamuk itulah baik, Tapi sekali mengamuk tentu sekaligus turun tangan secara keji, Maka tanpa mengejar kemenangan dia menjaga diri lebih dulu, Cepat ia bergerak dengan jurus Tisou Heng Chou, Rantai besi membelenggu perahu, Inilah jurus yang sudah dipersiapkan menurut rencananya, Kedua telapak tangan bersilang melindungi dada, Siap berjaga segala kemungkinan dari semua perubahan serangan musuh, Sekaligus dapat melancarkan serangan balasannya yang ganas dan mematikan. N.I.O.H.A. Koh membekal kepandayan silat dari dua aliran perguruan yang sama liahainya, Semasa masih hidup. Suaminya adalah seorang cikal bakal sebuah perguruan, Jurus Tisou Heng Chou ini adalah merupakan kombinasi dari kedua aliran silat yang dia sempurnakan sendiri. Jurus ini mempunyai keistimewaannya pula, Dapat berjaga untuk balas menyerang, Sedikit saja pihak musul lina dan menyerang tanpa perhitungan yang matang, Tentu berakibat sangat fatal karena tergetar luka oleh tenaga pukulan balasannya. Jurus pukulannya ini secara diam-diam mengandung tiga gelombang tenaga terpendam, Gelombang demi gelombang lebih kuat dan mantap, Kecuali lebekang lawan lebih kuat, Kalau sebaliknya, Jangan harap lawan dapat menggempur pertahanannya yang kokoh dan rapat ini. Ker pertahanannya ini sebetulnya merupakan kepandayan silat tingkat tinggi yang sangat serasi pula dengan keadaan. Di luar perhitungannya kerus serangan Huncilo justru berada di luar dugaannya. Meski belum terhitung lebih unggul dan pintar dari dirinya, Tapi paling tidak sudah membuatnya salah duga dan terjebak. Ternyata itulah tipu daya Huncilo bersuara di timur menggempur di sebelah barat, Ia bergaya melancarkan rangsakannya ke depan, Seakan-akan hendak menubruk kepada N. Y. O. To. A. Koh, Tiba-tiba badannya justru melompat jumpalitan ke belakang, Karena N. Y. O. To. A. Koh berjaga-jaga membelah diri, Ia jadi kebuakan dan terlambat untuk mengejar maju, Tau-tau Huncilo sudah menggunakan gaya Sipchong Kyo Hoan Hun, Jumpalitan di tengah awan sambil mengempiskan dada, Dikala tubuhnya meluncur turun kebetulan ia hingga masuk ke dalam kalangan. Secara sembrono kisi kiat berani serampangan menerobos masuk ke dalam kalangan terlarang, Diam-diam N. Y. O. To. A. Koh sudah mengeluh dan menginsyafiakan akibatnya yang fatal, Tapi dia tidak menduga akan permainan gertak sambil Huncilo yang cukup lici ini dilakukan secara lincah dan gesit. Pula, untuk memburu maju memberi pertolongan terang sudah terlambat. Dalam kejutnya terpaksa N. Y. O. To. A. Koh berteriak keras, Kiat jilekas menyingkir. Seumpama anak domba yang tidak takut menghadapi harimau bukan saja kisi kiat melarikan diri, Dengan beraninya ia membalik sebelah tangannya begitu merasa adanya sambaran angin keras yang menyampuk datang dari sebelah belakang. Terdengarlah jengekan dingin Huncilo, kau berani mengusik puteraku, kalau tidak ku beri hukuman kepadamu, Tentu kau anggap laranganku cuma bualan belaka, dengan sejurus hut Hunjiu ia kebutkan lengan bajunya menyempuk tenaga pukulan kisi kiat ke samping serta menyeretnya ke belakang, Seketika kisi kiat tidak mampu menguasai badan ikut terhuyung dan berputar satu kali. Di saat orang berputar tiba di hadapannya persis kedua jari Huncilo sudah terangkat ke depan persis memapak kedua biji matanya, Dalam sedetik lagi kedua jari yang putih halus itu bakal berlumuran darah mencolok keluar dua biji matuk kisi kiat. Maka terdengarlah hardikan N.Y.O. Toa Koh seperti geledek mengguntur, Berani kau melukai puteraku, kuadu jiwa sekalian dengan kau. Sepak terjang Huncilo sebenarnya tidak lebih cuma menggertak saja supaya kisi kiat kuncup nyalinya, Mendengar teriakan N.Y.O. Toa Koh, ia jadi berpikir, Kalau ku tarik balik tanganku, pasti dia anggap aku takut ancamannya. Baik seumpama aku tidak perlu mengorek biji matanya, Paling tidak harus ku beri tanda metuk kepadanya, Begitu hawa amarah berkobar kedua jari tangannya menyerang secara sungguh-sungguh, Ejeknya dingin, untuk apa biji matu anakmu yang tidak bisa melihat ini? Dalam keadaan yang gawat itu, Ki si kiat masih berusaha berkelit, Lekas ya gunakan hang tiam tau, Burung hang menganggukan kepala, Berbareng telapak tangannya terkepal menggenjot ke depan memukul ke dada Huncilo dengan tenaga penuh. Itulah kera berkelahi yang tidak mau kena dihina dan bersikap nekat lebih suka gugur bersama. Mengandal bekal iwekang Huncilo yang cukup tinggi meski dadanya kena digenjot oleh ki si kiat pun tidak bakal bisa terluka. Tapi bila mana kedua jarinya diteruskan berhasil mengorek bolong batok kepalanya, Kalau batok kepala ki si kiat sampai terluka tentu jiwanya segera melayang. Walaupun Huncilo rada marah karena perbuatan bocah yang tidak aturan ini, Betapapun ia belum tega untuk membuat buta matanya, Apalagi mencabut nyawanya. Untung latihan kepandayan ilmu silat Huncilo sudah mencapai kesempurnaannya, Dapat dilancarkan dan ditarik balik menurut suka hatinya, Cepat-cepat dengan gaya Ihsing Hoanwi, Merubah bentuk pindah kedudukan, Kelima jarinya terkembang, Jurus Jiliong Jiangcu, Dua naga berebut mestika, Ia rubah menjadi gerakan Hunjiu yang hebat, Telak sekali telapak tangannya kena menyanggah di bawah ketiak ki si kiat serta membentak. Pergi, kepalan ki si kiat mengenai tempat kosong, Sehingga badannya tersurut ke depan begitu kena disanggah dan disentak ke atas kontan badannya mencelat terbang keluar dari kalangan. Di kalah N.I.O. Toa Koh memburu tiba, Kebetulan ki si kiat di tengah udara sedang jumpalitan dengan gaya burung darah menukik turun tepat sekali ia hinggap di depan ibunya. Melihat Seng Putra tidak cedera baru N.I.O. Toa Koh merasa lega, Tapi ia berkata tawar, Hunjilo, terhitung kau tahu melihat gelagat. Sebetulnya Hunjilo hendak membanting ki si kiat jatuh celentang sebagai hukuman yang setimpal, Kejadian justru tidak terlaksana seperti perhitungannya, Hal ini betul-betul berada di luar dugaannya, Dalam hati ia berpikir, Meskipun aku kurang menggunakan tenaga lebih keras, Tapi dia kena kusengkelit masih mampu mengembangkan ginkangnya, Dalam usia yang semuda ini, Kepandayan ini boleh dipuji juga. Cepat ia berkata dingin, Sayang putramu ini si ki, Antara paman dan keponakan tiada hubungan guru dan murid lagi, Kalau tidak Cian Bun Tecu dari perguruan NIO ini jelas bakal menjadi jabatannya. Soalnya aku tidak ingin pelajaran silat ke keluarga NIO kalian putus turunan, Baru kuampuni jiwanya. Kau sangka aku gentar kau dertak? Ucapannya ini seperti memuji tapi juga cukup pedas sindirannya. Maklum keluarga ki merupakan keluarga besar yang sama tenar dan seangkatan dengan keluarga NIO. Kini Hun Chilo memuji ki si kiat sudah berhasil mempelajari ajaran silat murni dari perguruan NIO, Secara tidak langsung ia mau bicara bahwa ki si kiat belum atau tidak mampu mempelajari kepandayan silat dari keluarga ki. Kalau soal ini lebih diselami lagi timbul pertanyaan, Kenapa pelajaran silat murni dari aliran keluarga sendiri tidak becus dipelajari? Jawaban ini ada dua sebab, yaitu, pertama, pelajaran silat keluarga ki hakikatnya tidak setanding dengan kepandayan silat ke keluarga NIO, Maka ki si kiat lebih suka belajar silat perguruan lain dari pelajaran turunan leluhurnya sendiri. Kedua, bahwa NIO Toakoh memberikan bekal pelajaran silat keluarganya sendiri secara tekun kepada putranya, Sehingga terjadilah kombinasi bekal kepandayan kedua aliran kedua keluarga itu, Tapi pendapatan yang dia peroleh dari pihak ibunya jauh lebih banyak lebih matang dari ajaran yang diberikan dari ayahnya. Namun biasanya di dalam bulim ada sebuah aturan yang tidak resmi yaitu anak putri yang sudah menikah, Kecuali mendapat izin dari ayah atau sana kadang terdekat dari keluarganya, Kalau tidak sekali-kali dilarang memberikan ajaran silat pembawaan dari keluarga aslinya kepada Seng Putra. Sudah tentu ada kekecualiannya, Pula seumpama Seng Keponakan diangkat jadi murid oleh paman dan diajari silat dari keluarga ibunya. Secara gamblang Hun Chilo memuji bahwa Ki Sik Yat sudah mendapat ajaran murni dari keluarga NIO, Ditingjau dari sudut lain secara tidak langsung hal ini telah merendahkan derajat ke enam murid NIO Bok Malah. Apalagi dikatakan pula dia cukup setimpal menjadi Chiang Bun Tecu perguruan NIO, Dalam pendengaran Bun Seng Leongnya jadi mua seperti isi perut sudah jungkir balik sulit dirasakan. Mau tidak mau Bun Seng Leong jadi berpikir, Kemungkinan besar buku pelajaran silat milik suhu disimpan dan dicaplok oleh Hun Chilo, Tapi bukan mustahil pula sudah diambil oleh NIO Toa Koh. Hun Chilo, Terdengar NIO Toa Koh tertawa dingin, Apakah belum puas kau mencelakai jiwa adikku, Dan kini mengobarkan rasa sirik dan mengadu domba di antara keluarga kita? Hektometer, Hektometer, Sekarang kau bukan warga keluarga NIO, Urusan keluarga NIO tidak perlu kau turut campur lagi. Anggapannya dia hendak membongkar akal licik Hun Chilo. Sebetulnya Hun Chilo tidak mempunyai maksud-maksud jahat dan keji sedemikian jauh. Meskipun dalam hati kecilnya ia sangat benci terhadap Bun Seng Leong. Hun Chilo tidak mau main debat, Dengan tawar ia tertawa, Ujarnya, Ucapanmu tidak salah, Memang aku sekarang bukan warga keluarga NIO. Ho Aji, Mari kita pergi sambil menggandeng anaknya segera ia tinggal pergi. Cepat NIO Tua Koh membentak, Ho Aji adalah keturunan tunggal adikku merupakan tulang daging keluarga NIO pula, Tidak kuijankan kau membawanya pergi. Hun Chilo menyeringai dingin, Jengeknya, Aku sudah melepaskan anakmu, Apakah sebaliknya kau tidak rela memberi kelonggaran pada anakku? Memang aku harus berterima kasih dan menaruh hormat kepadamu, Karena kau sudah memberi pengampunan jiwa kepada si kiat. Sekarang baiklah tidak ku persoalkan lagi peristiwa pembunuhanmu terhadap adikku, Untuk ini ku kira cukup setimpal untuk mengimpas kebaikanmu. Banyak terima kasih, Hun Chilo tertawa dingin pula. Tapi hati nuraniku sendiri bicara bahwa aku tiada dosa terhadap siapapun jiwa, Maka tidak perlulah kau pura-pura mengobral budi kebaikan terhadapku. Sebenarnya bukan N.Y.O. Toa Koh tidak ingin menuntut balas bagi kematian adiknya, Soalnya ia tiada pegangan untuk mengalahkan Hun Chilo, Maka dengan akal lain ia pura-pura main budi dan kebaikan. Tapi sesuai dengan nama gelarannya Loak Jiu Koan Im, Dewi Koan Im bertangan gapah, Adalah sangat ganjil dan belum pernah terjadi selama ini bahwa dia bisa menaruh belas kasihan dan main budi apa segala. Untuk ini dia sendiri sudah merasa sangat janggal merendahkan martabatnya dan cuma bermuka-muka saja terhadap Hun Chilo. Siapa tahu justru Hun Chilo tidak mau memberi muka dan mengalah terhadapnya sehingga ia serbarunyam dan kikuk, Mau tidak mau berkobar amarahnya. Sambil menggandeng tangan putranya Hun Chilo tinggal pergi ke arah depan sana, Seolah-olah dia tidak ambil peduli terhadap N.Y.O. Toa Koh, Namun dalam hati ia selalu waspada dan berhati-hati. Maklum pertempuran bagi kaum persilatan tingkat tinggi yang diperjuangkan cuma soal waktu dan kesempatan, Kalau N.Y.O. Toa Koh rada gentar menghadapi dia. Sebaliknya Hun Chilo sendiri juga cukup jeri melawan dia. Sikapnya cukup tenang dan wajar seperti memandang rendah pada lawannya, Tujuannya ini memang hendak membangkitkan amarah N.Y.O. Toa Koh. Betul juga belum lagi pikirannya lenyap, Terdengarlah N.Y.O. Toa Koh menjengek dingin, Hun Chilo, kau boleh bawa pergi putramu asal kau dapat lolos dari sepasang telapak tanganku ini Gerak tubuhnya laksana kilat, seiring dengan suaranya badannya pun sudah menubruk Tiba menghadang jalan Hun Chilo, kedua telapak tangannya terayun bersama Telapak tangan kanan menyerang kepada Hun Chilo sementara tangan kiri merebut putranya secara kekerasan Jangan kau lukai putraku Hun Chilo mementak, Dalam sekejap itu kedua telapak tangan Hun Chilo pun terayun menari Begitu empat telapak tangan kebentur di tengah jalan, Terasalah perubahan dan kekuatannya yang sama aneh dan liahainya Dimana telapak tangan kiri Hun Chilo merangsak ia seperti membentur dinding baja yang kokoh kuat Mengeluarkan suara benturan keras seperti bunyi geledek Sementara telapak tangan kanan sebaliknya seperti memukul setumpukan kapas yang lemas dan empuk Tiada membawa reaksi apapun Meski kepandayan Hun Chilo cukup tinggi dan lihai, mau tidak mau bercekat juga hatinya Kepandayan Kim Kong Lak Yang Jiu Perempuan galak ini ternyata sudah terlatih sedemikian lihai dan sempurna Sekali-kali aku pantang memandang rendah padanya demikian batinnya Kim Kong Lak Yang Jiu adalah ilmu tunggal dari ajaran keluarga NIO Kekuatan pukulan tangannya yang keras dan ulet sudah lama menggetarkan dunia persilatan Ilmu pukulan ini merupakan jiplakan dari Tai Iika Kim Kong Jiu dari Xiao Limpei Tapi antara Tai Iika Kim Kong Jiu dengan Kim Kong Lak Yang Jiu mempunyai perbedaan yang teramat menyolok Sekali-jurus-jurus permainan Tai Iika Kim Kong Jiu sangat sederhana Setiap pukulan cuma sejurus saja Meskipun dilandasi kekuatan yang hebat dan keras sekali Tapi tiada mengandung perubahan apa-apa Yang diandalkan hanyalah Iwe Kang yang hebat untuk mengalahkan musuh Adalah Kim Kong Jiu dari keluarga NIO ini Justru setiap jurusnya mengandung tipu-tipu yang banyak ragam perubahannya Satu kali pukulan secara tidak terduga Tersembunyi enam macam gerak perubahan yang teramat lihai Dalam ilmu pukulan umumnya sejurus ilmu pukulan mengandung dua gerak perubahan sudah sulit dipelajari Apalagi sejurus mengandung enam tipu gerak perubahan Hal ini benar-benar sulit dicari tandingannya di bulim Oleh karena itu perbawa pukulan ini mungkin memang tidak bisa menandingi Kim Kong Jiu dari Xiao Limpei Tapi bila menghadapi lawan yang setanding Kim Kong Lak Yang Jiu dari keluarga NIO ini kiranya cukup berlebihan untuk menggasak dan merobohkan lawan dalam keadaan kurang siaga dan waspada Ilmu pukulan yang menggunakan landasan kekuatan keras atau negatif Macam Kim Kong Lak Yang Jiu umumnya tidak cocok dipelajari kaum hawa Tapi NIO toakoh justru dapat mencangkoknya secara aneh dengan menggunakan kerak-kerak yang cukup berbelit-belit Menambah berbagai perubahan dan variasi dalam ilmu pukulan asli dari keluarga NIO ini Mengurangi sedikit kekuatan tenaga keras atau negatifnya dan diganti dengan berbagai tenaga lunak atau positif Dari ajaran murni kekuatan keras dikombinasikan dengan landasan negatif dan positif Oleh karena itu meski Kim Kong Lak Yang Jiu yang dipelajari NIO toakoh memang boleh dikata mendapat warisan murni keseluruhannya dari ajaran leluhurnya Tapi sedikit banyak sudah ia rubah dan tambah berbagai ciptaan yang lebih sempurna, lebih liahai dan hebat Dari ajaran mumi semula, malah Kim Kong Lak Yang Jiu yang dia bekal ini jauh lebih telengas dan keji pula Selama 10 tahun lebih Hun Chilo menjadi istri NIO bok Sudah tentu ia sangat hafal dan dapat menyelami sampai di mana tingkat kepandayan Kim Kong Lak Yang Jiu dari keluarga NIO ini Adalah di luar dugaannya bahwa Kim Kong Lak Yang Jiu permainan NIO toakoh ini justru jauh berbeda dari apa yang pernah dia selami Untuk sesaat ia jadi bingung dan kehilangan akal untuk berpikir kira bagaimana untuk mengatasi dan mengalahkan ilmu pukulan lawan Seketika ia terdesak hebat oleh pukulan NIO toakoh yang gencar Akan tetapi bekal kepandayan silat Hun Chilo sendiri memang cukup tinggi Dalam waktu dekat NIO toakoh pun tidak akan mampu merobohkannya Tapi meski demikian betapapun Hun Chilo di pihak yang kena dirugikan Begitu segebrak dapat menempatkan posisi di tempat yang lebih unggul Sudah tentu NIO toakoh tidak menyianyikan kesempatan ini Laksana hujan badai pukulan tangannya memberondong mengincar badan Hun Chilo Karena tenaga pukulan tangannya mengandung kekuatan negatif dan positif perbawahnya pun cukup hebat Kadang-kadang angin menderu laksana angin taufan di padang sahara Ada kalanya pula menjadi lembek laksana dahan pohon yang melambai tertiup angin lalu Antara keras dan lunak saling atas mengatasi dan berubah ganti-berganti tidak kenal putus Kelihatannya pukulan yang dilancarkan dilandasi kekuatan keras Namun tiba-tiba berubah menjadi tenaga lunak Hun Chilo jadi sukar menyelami dan merabah gerak perubahan permainan lawan Terpaksa ia main mundur dan mundur lagi Selain itu masih ada pula segi-segi yang merugikan bagi Hun Chilo Yaitu dia harus melindungi putranya Maka dia hanya bisa menggunakan sebelah tangannya melawan musuh Apalagi dia tidak berani melangkah lebih tiga tindak dari tempat putranya Oleh karena itu gerak-geriknya yang cukup lincah dan gesit jadi sulit dikembangkan Dalam pertarungan yang sengit itu, tiba-tiba pukulan N.I.O. Toa Koh menyelonong tiba tanpa bersuara Jelas Hun Chilo sudah tidak mampu lagi melawan Terpaksa dia harus berlaku nekat Mandah kena digablok dengan keras supaya putranya tidak kena cedera Adalah dalam waktu yang gawat itu tiba-tiba N.I.O. Toa Koh merubah permainannya Menyerang ke arah tempat kosong yang berlawanan dengan kedudukan keponakannya Kontan tergerak hati Hun Chilo, terbayang olehnya suatu akal untuk merebut kemenangan dalam posisi yang terdesak ini Sebetulnya dia berada di muka menutupi putranya, kini mendadak mundur ke samping sehingga putranya dibiarkan berada di sebelah mukanya Dalam hati ia berpikir, ahok kau anggap sebagai keturunan tunggal keluarga N.I.O. Betapapun kau tidak akan berani melukainya Benar juga N.I.O. Toa Koh terperanjat Cepatia rubah pukulan telapak tangan menjadi cengkeraman Maksudnya hendak meraih N.I.O. Hock A Tiba-tiba dari membela diri Hun Chilo balik merangsak dengan gencar Delapan penjuru angin terbayang berlapis-lapis telapak tangan yang serabutan dan menggempur dengan gencar Selintas pandang orang akan kabur pandangannya Kiranya ilmu pukulan yang dia lancarkan ini bernama Loh Ing Chiang Hoat Ilmu ini adalah ciptaan seorang pendekar pada ratusan tahun yang lalu N.I.O. Toa Koh sendiri belum pernah melihat ilmu pukulan yang aneh dan hebat ini Untuk melancarkan ilmu Loh Ing Chiang Hoat ini perlu dikombinasikan dengan ilmu ginkang yang tinggi Hun Chilo sendiri ada membekal semacam ilmu yang dinamakan Choan Hoa Sao Siok Hoat Gerak tubuh mengitari pohon menyelundup ke dalam rumpun bunga, langkah kakinya Laksana awan mengembang seperti air mengalir, indah gemulai mempesona Tiba-tiba berada di depan mendadak memutar ke sebelah belakang Sekonyong-konyong berkelebat ke kiri dan tahu-tahu sudah berada di sebelah kanan pula Gerak geriknya sungguh serasi benar dengan permainan Loh Ing Chiang Hoat yang diakembangkan Kalau tadi Hun Chilo harus melindungi putranya tidak berani mainkan ilmu pukulannya kini dengan tanpa khawatir dan tiada ganjalan hati apa-apa posisinya jauh lebih untung Lambret laun malah semakin mendesak berada di atas angin, cukup sepuluhan jurus saja ia bikin lawannya kerepotan dan terdesak mundur Terima kasih telah menonton!